9 Star Hegemon Body Arts Season 53 Bab 521, Tetap Tenang Dalam Badai Krune jahat menutupi wajah Hantianyu, dan bagian putih matanya menghilang, menyebabkan dia terlihat seperti roh jahat. Pada saat yang sama, gambar ilusi besar muncul di belakangnya. Sosok ilusi itu tingginya 30 meter, dan memiliki sepasang sayap yang sangat besar. Tidak mungkin untuk melihatnya dengan jelas. Tetapi ketika itu muncul, aura yang sangat jahat memenuhi udara, menyebabkan hati semua orang menjadi dingin. Seni Melahap Hantu Neterward Ekspresi Sui Wohen berubah, dan dia melihat ke arah ahli keluarga Yin. Kamu benar-benar kurang ajar, bagaimana Anda bisa mengajari Hantianyu teknik terlarang? Apakah Anda mencoba untuk menjadi sasaran oleh seluruh jalan yang benar? Petik 2 Teknik budidaya jalur rusak dan keterampilan bertempur semuanya adalah teknik terlarang ke jalur benar. Murid manapun yang memperoleh teknik tersebut harus menyerahkannya kepada otoritas yang lebih tinggi, atau mereka akan dibunuh. Jika sebuah sekte dengan egois menyembunyikan fakta ini atau diam-diam mengajarkan teknik terlarang semacam ini, mereka akan diperlakukan sebagai pengkhianat dari seluruh jalan yang benar, dan diserang dari semua sisi. Jadi, tidak ada yang berani melakukan hal seperti itu. Tapi sekarang Hantianyu telah menggunakan teknik yang melepaskan aura jahat seperti itu. Itu jelas merupakan teknik rahasia dari jalur rusak. Itulah mengapa Sui Wuhen sangat marah. Anda salah. Tidak peduli betapa beraninya keluarga Yin saya, kami tidak akan berani mengembangkan teknik terlarang. Teknik rahasia yang Anda lihat saat ini bukanlah seni melahap hantu Neterwar, tetapi seni pemakan hantu yang telah berangkat. Saya percaya bahwa dengan pengalaman, Anda seharusnya sudah mendengarnya. Meskipun itu adalah teknik rahasia yang diciptakan oleh jalur rusak, mengolahnya tidak membutuhkan pembunuhan atau melukai orang lain, dan karenanya ini adalah permainan yang adil. Bahkan murid yang benar dapat melatihnya. Jika seorang siswa berlatih di dalamnya dan dengan demikian menyebabkan ketidaksenangan dengan jalan yang benar, maka sekte mereka harus menanggung akibatnya. Namun, menurut saya, perilaku hantianyu tidak akan membawa konsekuensi yang buruk. Yin King tersenyum sedikit, jelas telah memprediksi semua ini. Kamu benar-benar kejam, Sui Wuhan menarik napas dalam-dalam. Hei hei, apa kejahatan di dunia ini? Ini hanya kultifasi. Mereka yang menyinggung keluarga Yin saya tidak dapat memiliki akhir yang baik, atau bagaimana keluarga Yin saya akan mempertahankan prestise keluarga kuno. Yin King tertawa. Sui Wuhan tidak menjawab, berbalik untuk melihat Longchen. Satu-satunya hal yang sedikit menghiburnya adalah ekspresi Longchen benar-benar tenang selama ini. Tapi dia masih khawatir, karena menurut pemahamannya tentang temperamen Longchen, bahkan jika dia menghadapi kematian, dia tetap akan mempertahankan ekspresi tenang yang sama. Dia pasti tidak akan menunjukkan ekspresi ketakutan atau panik. Namun, dia tahu dia pintar, jadi dia tidak tahu jaminan apa yang dia miliki terhadap hantianyu yang telah menggunakan seni defor hantu yang telah pergi. Semua orang menatap hantianyu dengan kaget. Sosok hitam besar di belakangnya melepaskan aura seperti roh pendendam dari kedalaman neraka. Longchen, aku benar-benar ingin tahu emosi apa yang kamu rasakan sekarang. Teror, kengganan, atau apakah itu sesuatu yang lain. Bahkan suara hantianyu telah berubah setelah menggunakan teknik ini. Kedengarannya seperti gesekan besi, dan itu bukanlah suara yang seharusnya berasal dari manusia. Itu lebih seperti jeritan setan yang haus darah. Longchen tersenyum sedikit dan meletakkan pedangnya di bahunya. Dia akhirnya mengerti mengapa hantianyu berani menantangnya. Ini harus menjadi kartu truth terkuatnya. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa hantianyu benar-benar kuat. Namun, masih ada satu hal yang tidak dia mengerti. Aku benar-benar ingin tahu, sekarang setelah kamu menggunakan teknik rahasiamu, bahkan jika kamu bisa membunuhku, berapa lama kamu bisa hidup setelahnya. Satu jam, hantianyu dengan dingin memelototi Longchen dengan matanya yang seperti iblis. Kata-katanya menyebabkan gelombang keterkejutan menembus kerumunan. Teknik rahasia yang menakutkan ini sebenarnya sangat merusak diri sendiri. Setelah digunakan, bahkan penggunanya akan mati. Lalu kenapa repot-repot, Longchen menggelengkan kepalanya. Kenapa mengganggu? Hahaha, kenapa repot-repot? Petik 2 Hantianyu tiba-tiba tertawa keras, suaranya dipenuhi kengganan dan amarah. Suaranya mengguncang gendang telinga semua orang dan menjadi pucat. Bukankah ini semua karenamu? Jika bukan karena Anda, saya akan tetap menjadi murid nomor satu di Suantian Supermonasteri. Betapa bebas dan bahagiannya aku. Kau lah yang menghancurkan semua yang kumiliki. Jika Anda dengan patuh baru saja dibunuh oleh saya, bagaimana bisa begitu banyak hal muncul nanti? Kamu kecil, kamu dengan sengaja tidak membunuh Yin Wu Shuang itu untuk bersekongkol melawanku. Pelacur itu menyiksaku dengan sekuat tenaga sampai dia mati. Sekarang dia sudah mati, tapi dari keluarga Yin menempatkan larva jiwa di tubuhku. Mereka membangkitkan hantu jahat dalam diriku. Saya hanya memiliki dua pilihan, untuk membiarkan gowl yang melahap dalam diri saya tumbuh lebih kuat setiap hari sampai dia memakan saya, atau menggunakan kekuatan spiritual saya untuk mengaktifkan kekuatan gowl untuk mendapatkan kekuatan 10 kali lipat. Sekarang saya sudah datang ke sini. Mereka berjanji kepada saya bahwa selama saya bisa membunuh Anda, mereka akan menekan pertumbuhan gowl dan tidak akan membiarkannya terus berkembang. Tapi, kamu, kenapa kamu begitu kuat? Mengapa Anda harus memaksa saya ke titik ini? Jika aku tidak membunuhmu, aku masih akan mati. Tapi sekarang, aku pasti akan membunuhmu dulu. Petik 2 Suara hantianyu tumbuh menjadi raungan yang mengguncang surga, yang dipenuhi dengan keengganan dan kebencian. Pedangnya menebas ke depan. Saat dia bergerak, sosok di belakangnya juga ikut bergerak, tindakannya sama persis dengan miliknya. Pedang sosok ilusi itu menebas longchen. Pedang sejati dan gambar pedang ditumpangkan. Langit dan bumi bergetar, dan bahkan ekspresi ahli xiantian itu berubah. Tingkat kekuatan ini telah mencapai puncak alam hautian, dan secara praktis sebanding dengan kekuatan xiantian. Ledakan. Satu pedang menebas. Di depan tatapan kaget semua orang, seluruh panggung telah dipotong dengan rapi menjadi dua. Apakah dia berhasil mengelak? Beberapa orang mengira longchen sudah mati sekarang. Kekuatan itu terlalu besar, dan di bawah alam xiantian, tidak ada yang bisa memblokirnya. Ini masih tindakan yang sama, urutan pamer yang familiar milikmu. Hantianyu, benar-benar tidak ada yang menyelamatkanmu. Longchen mengangkat blood drinker, menatap dingin ke arah hantianyu. Kamu sengaja melewatkan seranganmu. Apakah Anda mencoba membuat saya merasa putus asa? Anda ingin melihat ekspresi keputus asaan saya sebelum Anda sendiri mati. Petik 2 Dari semua orang yang hadir, hanya Sui Wuhan dan yang lainnya di levelnya yang bisa melihat pertukaran itu dengan jelas. Sebenarnya, longchen sama sekali tidak pindah dari lokasi aslinya. Dia membiarkan pedang itu menebas tepat di tubuhnya. Hal itu membuat Sui Wuhan ketakutan. Kecil ini benar-benar perlu dipukul, gumam Sui Wuhan dalam kebencian. Jika dia tidak memiliki kepercayaan seperti itu pada longchen, dia akan mengambil tindakan sekarang untuk memblokirnya. Longchen pasti terlalu kurang ajar. Jika pedang itu mendarat padanya sementara dia tidak memiliki pertahanan sama sekali, dia akan berubah menjadi dua tumpukan bubur. Apalagi longchen, bahkan ahli siantian, jika mereka tidak mengaktifkan kekuatan siantian mereka, juga pasti sudah mati. Namun, meskipun longchen masih muda, pengalaman bertarungnya lebih hebat dari siapapun di sini. Dia telah mengalami lebih banyak pertarungan hidup dan mati daripada siapapun, dan dapat dikatakan bahwa dia telah berjalan ke titiknya saat ini di seberang jalan mayat. Begitu hantianyu menyerang, dia telah mengetahui niatnya. Pedang itu tidak diarahkan padanya, dan dia hanya menampilkannya untuk mengintimidasinya, menggunakan kekuatan bela dirinya yang kuat untuk menaklukkannya dan membuatnya putus asa. Itu adalah hal yang sama persis dengan yang dia lakukan saat menampilkan tulang kristal di dunia rahasia. Itulah mengapa longchen mengatakan tidak ada yang menyelamatkannya. Menggunakan urutan yang sama berulang kali, dia benar-benar hanya memiliki sedikit kemampuan itu. Semua orang melihat dari hantianyu, ke panggung yang telah dipotong dengan rapi menjadi dua, ke longchen tanpa ekspresi. Mereka merasa seolah-olah sudah gila. Apa yang mereka lakukan? Saat serangan itu jatuh, mereka semua merasa seolah-olah hati mereka akan melompat keluar dari dada mereka. Tapi dari kata-kata longchen, sepertinya serangan yang sangat mengerikan itu baru saja digunakan untuk pamer. Jika situasinya tidak sesuai, banyak dari mereka akan menjadi kutukan. Bagaimana dia bisa bermain-main seperti ini? Huff, biarpun aku mati, aku tetap akan membunuhmu. Saya hanya ingin menghargai ekspresi Anda saat Anda berada tepat di depan kematian, hahaha. Hantianyu mengarahkan pedangnya ke longchen dan tertawa terbahak-bahak. Maaf, mungkin kamu tidak akan bisa mencapai keinginan itu, permintaan maaf longchen. Aku sangat tidak suka mulutmu itu. Pergi saja dan mati untukku. Petik 2. Hantianyu meraum dan pedangnya mengarah ke langit. Sinar pedangki melonjak ke langit, dan gambar pedang sepanjang satu mil menebas longchen. Ruang sepertinya membeku di hadapan kekuatan besar pedang ini. Kekuatan ini telah mencapai puncaknya, dan semua suara telah menghilang dari dunia. Murid biara semua ngeri, serangan ini sepuluh kali lebih kuat dari serangan terakhirnya. Serangan sebelumnya itu benar-benar hanya sebagai pajangan. Ini adalah serangan sejatinya. Semua murid mundur. Sui Wuhan tiba-tiba berteriak, dan baru kemudian para murid pulih dari keterkejutan mereka dan melarikan diri. Ledakan. Mereka baru pergi beberapa ratus meter ketika ledakan kuat mengguncang tanah, dan gelombang ki yang tak terbatas melonjak keluar. Gelombang ki yang menakutkan itu menyebabkan murid yang tak terhitung jumlahnya muntah darah dengan gila, merasa seolah-olah mereka telah dihancurkan oleh palu godam, tubuh mereka menjadi lemas. Gelombang ki terus menyebar, melahap segala sesuatu yang dilewatinya dengan rakus. Semua orang merasa ngeri. Hanya tingkat kekuatan apa ini? Hanya gelombang kejut yang begitu menakutkan. Jika Anda diserang olehnya, maka Anda bahkan tidak akan memiliki mayat yang tersisa. Hanya ahli siantian yang mampu menahan dampak gelombang ki ini dengan mengedarkan kekuatan siantian mereka. Mereka berhasil memblokir sebagian kekuatan untuk menjangkau para murid. Meskipun mereka semua setidaknya telah mencapai ranah penempaan tulang, gelombang kejut ini terlalu kuat, melampaui semua imajinasi mereka. Jika bukan karena ahli siantian, maka bahkan jika mereka tidak terbunuh, mereka pasti akan dipukul setengah mati. Saat penglihatan mereka akhirnya pulih, mereka buru-buru melihat ke arah panggung. Panggung sudah menghilang sekarang. Di depan hantianyu, pedang Longchen masih dalam posisi memblokir. Di belakangnya ada cincin dewa 300 meter. Tekanan kuat melonjak ke langit. Jubah hitam dan rambut panjang Longchen menari tertiup angin, dan matanya bersinar seperti bintang. Aku sudah mengatakan maaf, kamu tidak akan pernah bisa mencapai keinginanmu. Sekarang kamu harus mengerti, kan? Petik 2. Bab 522. Longchen dengan malas mengistirahatkan pedangnya di bahunya. Tatapannya seperti kilat, memandang rendah semua dengan jijik, suaranya bergema di seluruh supermonasteri. Para murid menatapnya dengan kaget. Tidak mungkin bagi mereka untuk melihat dengan jelas percakapan mereka sebelumnya. Tetapi mereka semua dapat melihat bahwa panggung bela diri telah dihancurkan, dan tingkat kekuatan itu membuat takut mereka semua. Longchen masih baik-baik saja dalam menghadapi kekuatan itu. Hanya Sui Wu Hen, Zhou Qin Yi, dan beberapa ahli siantian yang dapat melihat seluruh pertukaran. Ketika serangan Hantianyu hendak mencapai dia, cincin surgawi tiba-tiba muncul di belakang punggung Longchen. Begitu cincin surgawi itu muncul, seolah-olah dewa pertempuran telah merasuki tubuhnya, dan dengan ayunan pedangnya, dia menghancurkan serangan Hantianyu. Justru karena mereka telah melihatnya dengan jelas, mereka bahkan lebih terkejut. Tebasan pedangnya tampak seperti serangan acak, namun memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Sebelumnya, rumor telah menyebar bahwa Longchen telah bertempur melawan ahli puncak dari jalan yang benar dan rusak, tetapi banyak orang merasa tidak mungkin untuk mempercayai hal seperti itu. Sekarang Longchen telah mengungkapkan dominasi liarnya, dia mengejutkan mereka semua. Bahkan ahli siantian dikejutkan oleh dominasi Longchen. Seolah-olah Longchen adalah monster yang akhirnya terbangun, dan kemauan mengamuknya sangat mengesankan. Longchen, Hantianyu mengatupkan giginya, Longchen sekali lagi menjadi raja iblis yang tak terkalahkan di alam rahasia Jiuli. Gambar Longchen ini telah menjadi mimpi buruknya, yang hanya menunggu untuk membunuhnya. Hantianyu meraung, dan cahaya meletus dari pedangnya, menyerang Longchen. Longchen mendengus, dan dia mencondongkan tubuh ke depan, memegang erat pedangnya dengan kedua tangan. Aura yang keras dan dingin berangsur-angsur bangkit darinya, seperti macan tutul iblis yang mengumpulkan kekuatan. Tiba-tiba, Longchen meraung dengan keras, dan pedangnya menciptakan sinar merah darah, muncul seperti pedang surgawi yang bisa membelah sungai bintang. Ledakan. Semua orang kagum melihat bahwa Hantianyu dikirim terbang oleh satu tebasan pedang Longchen. Setelah mengirimnya terbang, dia mengikuti pedangnya, mengambil satu langkah untuk muncul di depan Hantianyu. Pedangnya melepaskan lautan cahaya merah saat itu menebasnya lagi. Hantianyu benar-benar ngeri, dan dia langsung teringat bahwa Longchen tampaknya memiliki teknik pedang yang sangat luar biasa yang melapisi kekuatannya. Setiap tebasan pedangnya mengandung sebagian dari kekuatan tebasan sebelumnya, dan itu sangat menakutkan. Tapi dia tidak punya waktu untuk bereaksi setelah pikiran itu melintas di kepalanya. Pedang Longchen sudah akan mencapainya, dan dia buru-buru mengangkat pedangnya. Ledakan. Hantianyu memuntahkan darah, dan dia terbang kembali. Kali ini, dia mengalami luka yang sangat parah. Selanjutnya, serangan ketiga Longchen datang untuknya, pedangnya memotong kekosongan, tampaknya mampu memotong apapun. Hantianyu benar-benar terkejut, dan melawan dengan kekuatan penuhnya. Namun, dia tidak dapat memblokir pedang ini. Pedang ini sepertinya mampu menghancurkan langit, menghancurkan bumi, menghancurkan iblis, dan menghancurkan dewa. Setelah ledakan yang mengguncang surga, sesosok melesat seperti meteorit, menggali parit panjang di tanah. Hantianyu akhirnya menghancurkan beberapa mil tanah sebelum menabrak platform besar. Platform itu adalah patung leluhur Siantian Super Monastery. Patung ini mungkin sangat tinggi, tetapi alasnya setinggi puluhan meter, dan ditutupi dengan rune yang membuatnya sangat stabil. Tulang Hantianyu patah dan ototnya robek saat dia menghantam platform itu. Dia bahkan tidak lagi tampak seperti manusia lagi. Seluruh kerumunan itu membisu. Semua orang memandang Longchen dengan keterkejutan, rasa hormat, dan teror. Kekuatan Longchen sudah melampaui imajinasi mereka. Menggunakan langkah hantu netterward, Longchen muncul di depan Hantianyu dengan satu langkah. Dia menyingkirkan pedangnya dan menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Semua tulang Hantianyu telah dihancurkan. Dia hampir berubah menjadi benjolan, tapi ini bukan cederanya yang paling parah. Kerusakan terburuk adalah kekuatan spiritualnya. Jiwanya mulai tumbuh tidak stabil, seperti lilin yang tertiup angin. Sosok ilusi di belakangnya benar-benar menghilang, sementara kekuatan spiritualnya juga terbakar hingga batasnya. Bahkan Longchen tidak akan bisa menyelamatkannya. Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Longchen memandang Hantianyu. Kata-katanya tidak mengandung ejekan, tapi juga tidak mengandung simpati. Hantianyu batuk beberapa suap besar darah, dan tatapannya menjadi sedikit redup. Namun, matanya masih dipenuhi kengganan. Kamu, memilih, penempaan total. Longchen mengangguk. Ya, saya telah memilih temper lengkap, dan saya sudah melunakkan lebih dari setengah tulang saya. Petik 2. Batuk, itu semua karena, dari keluarga Yin itu, mereka membuatku meninggalkan penempaan totalku. Dan mereka juga menempatkan, larva spiritual di dalam diriku. Jika tidak, orang yang sekarat hari ini, pasti adalah kamu, katanya tanpa ampun. Dari pertarungan mereka, Longchen juga telah melihat bahwa Hantianyu telah menyerah pada temper lengkapnya dan hanya mengamuk 16 tulang sebelum menyerang pembukaan Meridian. Jika tidak, dia tidak akan terlalu ditekan. Itulah yang paling tidak diinginkan Hantianyu. Jika dia telah mengalami temper penuh, maka dengan wilayahnya saat ini, hasil pertarungan mereka kemungkinan besar akan terbalik. Mungkin, kata Longchen acuh tak acuh. Tidak ada gunanya memperdebatkan hal ini. Siapa orang itu? Kenapa? Harusku beritahu. Ejek Hantianyu. Mungkin akan datang suatu hari ketika aku membalas dendam untukmu. Jika Anda tidak ingin memberitahu saya, itu juga bagus. Aku tidak akan menahan kematianmu. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Aku akan pergi. Longchen berbalik untuk pergi. Tunggu. Hantianyu sedikit memerah. Bisakah kamu benar-benar membalas dendam untukku? Saat ini, Anda sedang dalam gelombang terakhir sebelum kematian. Jika Anda ingin balas dendam, katakan apa yang ingin Anda katakan sebelum menghembuskan nafas terakhir. Petik 2. Baiklah, aku akan memberitahumu. Dia adalah calon master junior keluarga Yin. Dia adalah generasi junior terkuat mereka. Namanya adalah. Suara Hantianyu tiba-tiba berhenti. Longchen tidak bisa menahan nafas. Tubuh Hantianyu masih mengandung jejak kekuatan hidup, tetapi jiwanya sudah dimusnahkan. Biarkan aku menggantikan tempatnya untuk memberitahumu. Nama saya Yin Wushang. Ingatlah nama ini, karena orang yang memiliki nama ini suatu hari akan memenggal kepala Anda. Petik 2. Orang yang berbicara justru pria misterius dari keluarga Yin. Dia menatap Longchen dengan ringan tanpa sedikitpun keterkejutan. Yin Wushang. Nama sampah yang luar biasa. Suatu hari, saya pasti akan menutupi seluruh tubuh Anda dengan luka-luka. Longchen menggelengkan kepalanya dengan jijik. Namun, ada satu aspek dari dirimu yang tidak buruk. Terima kasih untuk buah tebing roh pembukaan meridian itu. Meskipun hal itu tidak terlalu berharga, sangat jarang bagi Anda untuk berbakti, jadi saya tidak akan berdebat dengan Anda tentang hal itu. Saat kamu pulang, sapa ibumu untukku. Petik 2. Ekspresi Yin King dan Yin Wushang tenggelam. Yin Wushang adalah puncak kejeniusan keluarga Yin mereka, pewaris masa depan keluarga Yin. Statusnya sangat tinggi, jadi kata-kata Longchen praktis merupakan penghinaan terbesar baginya. Longchen, jika aku membunuhmu sekarang, itu hanya bullying. Saya akan menunggu sampai Anda menyelesaikan temper lengkap Anda dan mencapai pembukaan meridian untuk memotong kepala Anda, kata Yin Wushang dengan dingin. Itu mengejutkan semua orang. Yin Wushang benar-benar percaya diri, mengatakan dia akan menunggu untuk membunuh Longchen begitu dia mencapai ranah pembukaan meridian. Namun, ada satu hal yang agak aneh yang mereka perhatikan. Banyak orang telah dilirik olehnya ketika dia pertama kali datang, dan tatapan itu terasa seperti tatapan dewa kematian. Bahkan ahli siantian memiliki perasaan itu. Saya menyarankan Anda untuk tidak berpikir seperti itu, karena itu sangat berbahaya. Dengan permusuhan saat ini antara keluarga Yin dan saya, pada dasarnya kami telah mencapai titik tanpa harapan. Jika kamu terus mengincarku, maka aku, Longchen, bersumpah untuk menghapus nama keluarga Yinmu dari dunia ini. Saya, Longchen, tidak pernah membuat janji kosong, dan jika Anda ingin mencoba saya, Anda bisa datang kapan saja, kata Longchen dingin. Kata-kata ini terlalu kejam, dan bahkan Sui Wuhin merasa itu terlalu berlebihan. Hahaha, bagus, bagus. Kalau begitu izinkan saya melihat bagaimana seorang amatir penempat tulang dapat membasmi keluarga Yin saya. Petik 2 Izinkan saya menjelaskan kepada Anda, sekarang setelah Anda membunuh seseorang dari keluarga Yin saya, bahkan jika Anda naik ke surga atau menerobos masuk ke bumi, Anda tidak akan dapat lepas dari jangkauan keluarga Yin saya. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menginjak gengsi keluarga kuno. Kecuali jika Anda berencana menghabiskan sisa hidup Anda di Suantian Super Monastery, berhati-hatilah pada hari saya memenggal kepala Anda, Ejek Yin Wushang. Bagus, lalu mengatakan apa-apa lagi tidak ada artinya. Sekarang, orang itu sudah mati, dan Anda juga telah menunjukkan rasa hormat sebagai anak, jadi enyahlah. Saya Suantian Super Monastery benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan keluarga kuno Anda, jadi jangan tinggal untuk makan. Pergilah sejauh mungkin, Long Chen melambaikan tangannya, hampir seolah-olah dia melambai dari seorang pengemis. Yin Wushang sangat sadar bahwa dia tidak bisa marah sekarang, atau itu hanya akan meningkatkan status Long Chen. Namun, meskipun dia menjaga ekspresinya tetap tenang, rambutnya berdiri tegak. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah semarah ini. Jika Sui Wuheng tidak ada, dia kemungkinan besar akan segera menyerang. Apa yang baru saja kamu lihat, melotot tidak ada gunanya, tidak ada sisa makanan, jadi enyahlah, kata Long Chen. Pembuluh darah di dahi Yin Wushang menonjol, dan cahaya dingin bersinar di matanya. Energi tak berbentuk menyelimuti Long Chen, dan dia merasakan jantungnya melonjak. Dia baru saja akan mengambil tindakan ketika Sui Wuheng melambaikan tangannya, dan sensasi itu menghilang. Ini adalah Suantian Super Monastery. Tuan Junior dari keluarga Yin, apakah Anda mengatakan Anda tidak menempatkan saya di mata Anda? Sui Wuheng berdiri di depan Long Chen. Yin Wushang menarik nafas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tetap tenang. Kepala biara Sui, keluarga Yin saya dan keluarga Sui Anda tidak memiliki permusuhan. Apakah Anda tidak takut dengan konsekuensi tindakan Anda? Petik 2. Tuan Junior, apakah Anda mencoba mengancam saya? Keluarga Sui saya didukung oleh Sekte Suantian Dao. Jika Anda berpikir keluarga Yin Anda dapat menangani Sekte Suantian Dao, maka datang saja. Sepertinya jalan yang benar sudah lama tidak bergairah, balas Sui Wuheng. Baik, lalu kita pergi. Petik 2. Yin Wushang mengatupkan giginya dan menginjak formasi teleportasi dengan Yin King, menghilang dari pandangan mereka. Maaf, saya telah membuat beberapa orang kecewa. Saya berharap orang-orang itu tidak mati karena amarah, jika tidak, dua potong sampah yang mati di biara Super dalam satu hari akan sangat memalukan. Ditambah, kita harus membuang peti mati, Long Chen menghela nafas. Long Chen, Zhou Qin Yi sangat marah. Dia jelas secara tidak langsung mengutuknya. Selanjutnya, itu di depan semua orang. Long Chen, ikut denganku. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Sui Wuheng bahkan tidak melirik Zhou Qin Yi dan menarik Long Chen pergi. Tapi setelah mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba berbalik. Asisten kepala biara Zhou, tahap penentuan kematian telah lenyap. Saya akan menyerahkan rekonstruksi kepada Anda. Anggap saja itu misi formal. Petik 2. Permisi. Bab 523 banding 523. Tuan Junior, apakah Long Chen seorang Celestial? Begitu mereka meninggalkan Suantian Super Monastery, Yin Qing dengan hormat bertanya kepada Yin Wushang. Bahkan dia, seorang ahli siantian, harus menghormati generasi junior nomor satu keluarganya. Bukan dia, saat dia bertarung, tidak ada resonansi dengan Heavenly Tao atau manifestasi. Dia jelas bukan Celestial, Yin Wushang menggelengkan kepalanya. Tapi lalu bagaimana dia bisa begitu kuat? Begitu dia mengaktifkan seni pemakan hantu yang telah berangkat, Han Tianyu memiliki kekuatan yang setara dengan ahli siantian, tetapi dia masih dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Yin Qing tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir ketika dia mengingat pertarungan mereka. Potensi Long Chen terlalu menakutkan. Bagian itu sangat aneh. Dia bukan Celestial, tapi dia memiliki kekuatan seperti itu. Mungkin itu ada hubungannya dengan keterampilan bertempurnya. Cincin surgawi di belakangnya sangat aneh. Rotasi berlawanan dari dua warna menyerapki spiritual untuk dia gunakan sehingga dia tidak akan kehabisan energi, dan ketika dia mengaktifkan cincin surgawi, kekuatannya langsung berlipat ganda beberapa kali. Ini adalah pertama kalinya saya melihat skill pertempuran yang aneh. Yin Wushang mengangguk. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Long Chen benar-benar kuat setelah dia mengaktifkan cincin surgawinya. Sebagai perbandingan, hantianyu terlalu kurang. Bahkan dengan seni defor hantu yang telah pergi, dia masih belum cocok untuknya. Faktanya, dia bahkan tidak bisa memberikan ancaman. Lalu apa yang akan terjadi jika kamu melawan dia? Tanya Yin King hati-hati. Jika kekuatan Long Chen terbatas pada apa yang dia ungkapkan, maka aku bisa mengambil nyawanya dalam tiga pukulan. Petik 2. Tuan Junior benar-benar pahlawan yang tak tertandingi, kemuliaan keluarga Yin kami. Seru Yin King dengan sungguh-sungguh. Namun, jelas Long Chen tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Tapi memangnya kenapa? Tidak peduli seberapa kuat dia, dia pasti tidak bisa bertahan lebih dari 10 pertukaran denganku. Huff, jika bukan karena Sui Wuhan, aku akan membunuhnya saat itu juga. Dia benar-benar penuh kebencian. Yin Wushang mengatupkan giginya, hanya memikirkan bagaimana Long Chen menatapnya membuatnya marah. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami hanya akan pergi seperti ini. Yang kami lakukan hanyalah kehilangan buah tebing roh pembukaan Meridian. Yin King agak tertekan tentang itu. Buah tebing roh pembukaan Meridian sangat berharga. Keluarga Yin hanya mampu menghasilkan kurang dari 20 dari mereka setahun. Masing-masing dari mereka sangat berharga, dan dia benar-benar tidak mau mengirim satu ke Long Chen begitu saja. Yang paling penuh kebencian, Long Chen telah bertindak seperti itu adalah tugas berbakti mereka, dan kemudian memperlakukan mereka seperti pengemis yang meminta makanan, membuat mereka marah. Huff, Long Chen itu benar-benar bodoh. Buah tebing roh pembukaan Meridian itu benar-benar rusak. Lebih dari 90 persen esensinya telah kedaluarsa. Sangat sulit untuk memperbaikinya menjadi pil pembukaan Meridian. Dan bahkan jika dia bisa memperbaikinya, paling banter, itu hanya kelas rendah. Jika itu bisa meningkatkan peluang seseorang untuk maju hingga 10 persen, itu sudah akan sangat mengesankan. Apa bedanya jika dibandingkan dengan pil pembukaan Meridian biasa? Sebagai seorang alkemis, dia bahkan tidak bisa memahami itu. Dia benar-benar cukup bodoh. Semua umpan lain yang saya siapkan akhirnya tidak berguna, kata Yin Wushang dengan nada meremehkan. Dia tidak tahu bahwa Long Chen sudah lama melihat melalui itu. Namun, Long Chen tidak menggunakan buah tebing roh pembukaan Meridian untuk memurnikan pil, tetapi untuk menanam bijinya. Meskipun benih itu sudah layu dan mati, dengan ruang kekacauan utama, dia bisa menghidupkan kembali benih itu. Di masa depan, bukan hanya keluarga Yin yang bisa menghasilkan buah tebing roh pembukaan Meridian. Tidak diketahui apakah Yin Wushang akan mati karena amarah jika dia mengetahui hal ini. Tuan muda benar-benar brilian. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Yin King erat memeluk Siku Yin Wushang dengan ekspresi menjilat. Yin King tampak berusia 30-an, dan meskipun itu agak tua jika dibandingkan, sosoknya sebenarnya tidak buruk. Dia memiliki beberapa ketampanan. Mari kita tunggu sebentar dan lihat apakah ada kesempatan untuk diam-diam menangkap Long Chen. Saya perlu tahu rahasianya. Selain tujuan itu, itu benar-benar membuatku kesal, dan aku pasti harus menyiksanya sedikit. Yin Wushang mengatupkan giginya. Tuan muda, karena Anda memiliki begitu banyak api di dalam diri Anda, bagaimana kalau Anda membiarkan kakak perempuan King melepaskan sebagian darinya? Yin King telah memeluknya dari belakang, tangannya dengan lembut mengusap dadanya. Dia melanjutkan, Saya tahu Tuan muda mengalami kesulitan. Meskipun beberapa gadis di keluarga itu tidak terlalu buruk, mereka masih belum melangkah ke alam siantian. Biarkan kakak perempuan membantu Anda. Yin King menekan tubuhnya ke Yin Wushang, dan dia segera mulai bernapas lebih tergesa-gesa. Tuan muda, jangan menahan diri. Saya secara alami tahu bahwa saya tidak dapat dibandingkan dengan Anda, dan saya tidak memiliki permintaan yang berlebihan. Saya hanya berharap begitu Tuan muda menggantikan posisi master keluarga, dia tidak akan melupakan Yin King. Tangan Yin King menjadi lebih ganas. Hahaha, bagus, kalau begitu aku harus berterima kasih pada kakak. Yin Wushang tiba-tiba mengangkat Yin King dan mulai bergegas ke kejauhan. Kamu anak nakal, bagaimana kabarmu begitu kurang ajar? Bagaimana Anda bisa mengancam Yin Wushang dan bahkan mengatakan Anda akan memusnahkan keluarga Yin? Tahukah Anda betapa kuatnya keluarga kuno? Warisan mereka membentang puluhan ribu tahun, dan bahkan setelah begitu banyak pengalaman dan kesulitan, mereka masih belum menurun. Anda ingin memusnahkan keluarga mereka? Mengapa tidak hanya mengatakan Anda akan memusnahkan surga? Di dalam kamar pribadi, Sui Wuhen dengan kesal menegur Long Chen. Seberapa kuat keluarga Yin, bahkan Sekte Suantian Dao tidak akan berani dengan mudah mengatakan mereka akan memusnahkan keluarga kuno. Long Chen benar-benar terlalu berani. Kakak, aku adikmu, jadi jangan panggil aku bocah. Kedengarannya aneh, kata Long Chen sambil tertawa. Berhentilah bersikap sembrono. Ah, kenapa kamu tidak bisa tidak menimbulkan masalah? Mengapa Anda membuat marah Yin Wushang? Bahkan saya tidak berani melakukan hal seperti itu pada Master Junior keluarga Yin, kata Sui Wuhen. Dia marah. Dia benar-benar berwajah marah. Wanita dari keluarga Yin itu menyebabkan begitu banyak masalah, menyebabkan Lu Fang Er meninggal, menyebabkan kami tidak tahu apakah Yezikyu masih hidup atau sudah mati, melibatkan begitu banyak saudara laki-laki saya. Apa yang membuatnya sangat marah? Keluarga kuno mereka pasti sekelompok idiot manja. Kata-kataku hari ini bukan untuk mengintimidasi mereka. Jika mereka berani menimbulkan masalah lagi bagi saya, saya pasti akan memusnahkan keluarga Yin. Bukannya saya tidak punya pengalaman, Long Chen mengamuk. Pengalaman, maksudmu, pavilion roh angin, Sui Wuhen menatapnya dengan tidak percaya. Long Chen ingin sekali menamparkan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa tergelincir di sini? Tapi sudah terlambat untuk mengambilnya kembali. Jangan tanya. Bagaimanapun, saya tidak akan mengakuinya. Petik 2 Sui Wuhen benar-benar tercengang. Hilangnya wind spirit pavilion telah mengguncang semua sekte di dekatnya, dan bahkan dia secara pribadi pergi untuk memeriksa pemandangan itu. Ketika dia telah melihat bahwa segala sesuatu dalam seribu mil dari pavilion roh angin telah berubah menjadi tanah tandus, dia benar-benar tercengang. Tanah masih memiliki aura penghancur tak terbatas yang membuat hatinya dingin. Pakar biasa bahkan tidak bisa mendekatinya, atau aura destruktif itu akan memusnahkan jiwa mereka. Faktanya, ketika dia melihat itu, dia merasakan ledakan ketakutan, karena itu terjadi sehari setelah dia menemani Long Chen untuk menuntut mereka menyerahkan Mengki. Setelah itu, dia memiliki kecurigaan. Tapi pemusnahan pavilion roh angin itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Satu-satunya hal yang dapat menyebabkan hal seperti itu adalah hukuman surgawi. Tapi hukuman surgawi hanyalah sesuatu yang digunakan untuk menakut-nakuti orang. Kesengsaraan siapa yang akan menyebabkan reruntuhan yang begitu mengerikan? Selain itu, siapa yang akan mengalami kesengsaraan di rumah mereka sendiri? Itu hanya mencari masalah. Masalah ini akhirnya menjadi kasus yang belum terselesaikan. Pavilion roh angin, dengan warisannya yang panjang, telah dimusnahkan dalam semalam, menghilang dari dunia kultivasi. Karena masalah ini terkait dengan Tau Surgawi, banyak orang memutuskan untuk menjatuhkannya begitu mereka melihatnya. Mereka tidak mengungkitnya lagi, takut terkontaminasi karma. Sui Wuhan bahkan tidak menghubungkan kehancuran pavilion roh angin ke Longchen karena betapa mengejutkan skala itu. Tetapi sekarang setelah dia mengatakan ini, dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia membawanya ke pavilion, dia hanya berada di ranah transformasi tendon. Kemudian, setelah waktu yang tidak diketahui, dia telah mencapai ranah penempaan tulang. Lidah Longchen terpeleset, membuatnya memikirkan kemungkinan yang menakutkan, yang membuatnya bingung. Dia memandang Longchen seperti dia adalah monster. Apakah itu benar-benar dilakukan olehmu? Dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Saudari, tidak mungkin kamu akan membunuhku untuk menghilangkan momok dari jalan yang benar, kan? Tanya Longchen. Melihat ekspresi licik dan licin Longchen, Sui Wuhan tiba-tiba terkekeh, dan kemudian menegur, jangan terlalu aneh. Kenapa kamu tidak pernah serius? Anda seperti tanpa seorang ahli. Ah, apa kau tidak mencoba untuk mempersulitku? Bagaimana bisa, seorang pemula Bonforging, menampilkan aura seorang ahli di hadapan seorang ahli ekspansi laut. Saya masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Longchen menggelengkan kepalanya. Benar-benar tidak ada yang menyelamatkan anak ini. Sui Wuhan menghela nafas. Ketika dia bertarung, dia seperti dewa-dewa yang telah turun ke dunia, dengan arogan memandang rendah semua, namun biasanya, dia seperti yang tidak tahu malu, membuat semua jenis lelucon. Dia bahkan curiga, dia memiliki kepribadian ganda. Dia tiba-tiba mengeluarkan tablet batu hitam setinggi 3 meter. Ada banyak desain dekoratif di atasnya, beberapa di antaranya adalah desain bunga. Saudari, tidak mungkin kamu benar-benar berencana menghancurkanku demi kebenaran, kan? Longchen tidak bisa menahan keterkejutan saat melihat batu besar itu. Jika Anda kurang ajar sekali lagi, maka saya benar-benar akan menghancurkan Anda, tegur Sui Wuhan. Ini adalah batu surgawi, sesuatu yang baru saja saya pinjam dari keluarga saya. Saya ingin menguji apakah Anda seorang celestial atau tidak. Meskipun tidak ada resonansi dengan Heavenly Tao dan tidak ada manifestasi saat kamu bertarung, ada beberapa legenda varian celestial yang tidak memiliki manifestasi yang jelas, jadi aku hanya ingin mengujinya. Petik 2. Apa itu celestial? Longchen terkejut. Celestial adalah, eh iya, berhentilah membuang-buang waktu. Lakukan tes dulu. Letakkan tangan Anda di tengah batu dan salurkan energi Anda di dalam desain, desak Sui Wuhan penuh harap. Longchen melihat ada desain khusus untuk tangannya, dan meletakkannya di atasnya, ki spiritualnya melonjak keluar. Bab 524. Berdengung. Tablet batu itu tiba-tiba bergetar, tapi kemudian dengan cepat menjadi sunyi. Benarkah begitu? Sui Wuhan menghela nafas dengan kecewa. Saudari, apakah saya tidak menggunakan kekuatan yang cukup? Tanya Longchen. Anda dapat mencoba mengedarkan kekuatan penuh Anda, kata Sui Wuhan. Berdengung. Longchen sepenuhnya mengaktifkan bintang Feng Fu dan bintang Aliot, dan ki spiritualnya melonjak keluar, tetapi itu tidak menimbulkan reaksi apapun dengan tablet batu itu. Tidak apa-apa, tidak perlu terus mencoba. Anda bukan Celestial, desah Sui Wuhan. Longchen menarik kembali energinya dan bertanya, apa itu Celestial? Apa hubungannya dengan loh batu itu? Petik 2. Celestial adalah favorit sejati surga dan bumi. Legenda mengatakan bahwa Celestial adalah surgawi jenius yang lahir untuk menghadapi bencana duniawi. Langit memanjakan mereka, memberkati mereka dengan keberuntungan karma, dan kekuatan tempur mereka sangat mengejutkan. Di dalam Super Monastery, ada favorit yang tak terhitung jumlahnya, tapi dibandingkan dengan Celestials, mereka bahkan tidak cocok untuk membersihkan sepatu mereka. Jika saya membuat perbandingan, favorit adalah bilah rumput dan bunga, sedangkan Celestial adalah pohon yang mengjulang tinggi. Kerumputan adalah landasan dunia, tapi Celestial adalah pilar dunia yang mengjulang tinggi. Mereka adalah karakter utama dunia ini. Di level Genius Top, hanya Celestial yang bisa tetap tak tertandingi dalam ranah yang sama dan bisa bertarung melintasi ranah. Saat mereka bertarung, keberuntungan karma mendukung mereka, dan energi misterius itu membuat mereka tak tertandingi. Dapat dikatakan bahwa setelah Celestial mencapai puncaknya, mereka adalah figur puncak dunia kultivasi, yang mampu merendahkan orang lain. Selain itu, mereka memiliki poin khusus lainnya. Jika Celestial telah terbangun, maka ketika mereka maju ke Bonforging, surga akan menurunkan kesusahan surgawi pada mereka, menggunakan kekuatan petir untuk meredam tubuh fisik dan keinginan mereka, menstabilkan fondasi mereka. Itulah artinya menjadi disukai surga, desah Sui Wuhen. Ada hal yang bagus di dunia ini. Ketika saya mengalami kesengsaraan, bukankah surga hanya mencoba membunuh saya? Mengapa saya tidak bisa merasakan sedikitpun kebaikan hati itu? Longchen dipenuhi dengan sensasi ketidakadilan. Tablet surgawi ini dibentuk dengan batu surgawi sebagai intinya. Ini sangat sensitif terhadap Heavenly Tao, dan digunakan secara khusus untuk menguji Celestials. Celestial dibagi menjadi level mereka sendiri. Apakah Anda melihat sembilan bunga di Prasasti itu? Jika Celestial mengedarkan ki spiritual mereka, bunga-bunga itu akan menyala. Semakin banyak bunga yang menyala, semakin tinggi pangkat surgawi, dan semakin diberkati oleh surga. Satu bunga membuat Anda peringkat satu Celestial, sementara sembilan bunga membuat Anda peringkat sembilan Celestial. Peringkat sembilan Celestial dikenal sebagai Celestial Sejati, dan figur seperti itu hanya ada di legenda. Tidak diketahui berapa tahun telah berlalu sejak satu muncul. Adapun peringkat satu hingga peringkat delapan, itu sebenarnya hanya kuasa Celestials. Namun, di dunia kultivasi saat ini, mereka masih disatukan sebagai Celestial. Karena kamu mengalami kesengsaraan di ranah Bonforging, kamu seharusnya menjadi seorang Celestial. Paling buruk, Anda setidaknya harus menjadi peringkat satu Celestial. Benar-benar aneh, desah Sui Wuhen. Long Chen tersenyum pahit di dalam. Dia tidak hanya mengalami kesengsaraan di Bonforging, dia mulai mengalami kesengsaraan sejak kondensasi darah. Jika bukan karena pengingat pakar dunia roh, dia sudah lama mati. Hanya memikirkan bagaimana surga telah membuat pemula kondensasi darah mengalami kesengsaraan, Long Chen memiliki keinginan untuk mengutuk surga yang tidak masuk akal. Saudari, meskipun aku bukan seorang surgawi, itu tidak masalah. Dengan kekuatan saya, saya tidak akan kalah dengan siapapun, Long Chen menghibur. Bodoh, kamu hanya tidak tahu betapa menakutkannya Celestial. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu, bahwa Yin Wushang yang Anda kutuk adalah peringkat satu Celestial, kata Sui Wuhen. Apa, bahkan dia seorang Celestial, langit akan memberkatinya, maka langit benar-benar buta. Long Chen menggelengkan kepalanya, berduka atas ketidakadilan itu. Ah, jangan marah besar. Meskipun Anda bukan Celestial, kekuatan Anda tidak akan menempatkan Anda di bawah Celestial. Di alam yang sama, mungkin kamu bisa bertarung dengan salah satu dari mereka untuk sementara waktu. Tapi ingat, saat menghadapi Celestials, kamu tidak bisa mencoba bertarung lintas alam, karena itu hanya bunuh diri, Sui Wuhen mengingatkan. Saya mengerti, Long Chen menganggup dengan patuh. Dia tahu dia khawatir dia akan terlalu keras kepala. Bukannya dia idiot, tentu saja dia tidak akan dengan keras kepala berselisih dengan seseorang ketika dia akan menjadi satu-satunya yang menderita kerugian. Jika tebakan saya benar, Yin Wu Xiang datang hari ini sebagian besar untuk melihat apakah Anda seorang Celestial atau bukan, dan juga untuk menguji kekuatan Anda, kata Sui Wuhen. Aku tahu, itu sebabnya saya tidak memperlihatkan kekuatan saya yang sebenarnya ketika saya bertarung barusan. Jika bukan karena buah tebing roh pembukaan Meridian, aku bahkan tidak akan repot-repot menerima tantangan yang tidak masuk akal seperti itu. Long Chen tersenyum ketika dia memikirkan buah pembukaan Meridian. Dia sudah mengirimnya ke ruang kekacauan utama, dan anak pohon sudah tumbuh setinggi lebih dari satu kaki. Hanya melihat pemandangan itu membuatnya merasa bahagia. Untuk satu buah tebing roh pembukaan Meridian untuk membuatmu bahagia, kamu benar-benar tidak boleh khawatir, kata Sui Wuhen tanpa daya. Untuk menyetujui pertandingan kematian dengan seseorang hanya karena buah. Kadang-kadang dia merasa bahwa ketika Long Chen pintar, dia sangat pintar, tetapi ketika dia bodoh, dia mendorong batas-batas imajinasi seseorang. Namun, fakta bahwa kamu tidak mengekspos skill Split the Heavens Battle setidaknya sedikit pintar. Setelah ini, bawa tablet saya untuk memilih beberapa keterampilan pertempuran kelas surga dari pavilion keterampilan pertempuran. Cobalah untuk tidak menggunakan Split the Heavens. Kemungkinan besar, sekte surgawi pemecah surga terlalu jauh, jadi berita tentang ranah rahasia Jiuli tidak sampai kepada mereka. Masalah itu akan berakhir di sana. Tapi di masa depan, jangan gunakan Split the Heavens. Itu tabu. Pilih saja beberapa keterampilan pertempuran kelas surga yang Anda suka. Meskipun kekuatan mereka lebih rendah dari Split the Heavens, mereka tidak akan jauh lebih lemah. Paling tidak, jauh lebih aman, kata Sui Wu Hen. Sui Wu Hen juga sangat khawatir tentang sekte surgawi yang membelah surga. Itu adalah eksistensi pada tingkat yang sama dengan sekte Suantian Dao. Jangankan dia, bahkan keluarga Sui-nya tidak akan bisa melakukan apapun pada mereka. Saat ini, satu-satunya kabar baik adalah tidak ada berita dari sekte surgawi pemecah surga. Kemungkinan besar, sekte surgawi pemecah surga memiliki terlalu banyak murid, dan mereka tidak dapat memperhatikan setiap murid yang menjelajahi banyak alam rahasia. Sui Wu Hen bertanya pada Long Chen apakah dia ingin tinggal di Super Monastery sekarang atau tidak. Dengan begitu, dia bisa terus menjaganya, dan itu akan lebih aman. Dia khawatir tentang skema keluarga Yin. Namun, Long Chen menolak. Sebagai seorang kultifator, bagaimana seseorang bisa hidup dari amal orang lain hanya untuk keamanan. Selanjutnya, dia masih khawatir tentang masalah dengan Dragon Blood Legion. Dia harus mengawasi mereka secara pribadi. Kali ini, dia tidak mengungkap Dragon Blood Legion, karena tidak ada dari mereka yang ikut bersamanya ke sini. Tidak mungkin bagi Sui Wu Hen untuk tidak memperhatikan betapa kuatnya para prajurit Dragon Blood itu. Selama lebih dari 300 orang menjalani tempur lengkap pasti akan mencengangkan siapapun. Untuk menghindari terekspos terlalu dini, metode terbaik adalah menjadi lebih rendah hati. Sekarang, Long Chen meninggalkan kamar Sui Wu Hen, pergi langsung ke pavilion keterampilan pertempuran Super Monaster dengan tabletnya. Long Chen menyadari bahwa dia benar-benar tidak pernah punya cukup waktu. Masalah pelatihan di lebih banyak keterampilan pertempuran seharusnya menjadi sesuatu yang dia bawa. Tapi dia terlalu sibuk. Sejak kembali dari dunia rahasia, dia hanya beristirahat satu hari, dan saat itulah mereka mengadakan barbecue. Selain hari itu, dia menghabiskan sepanjang hari meramupil dan berkultivasi. Dia bahkan tidak berani istirahat selama 15 menit. Jika Sui Wu Hen tidak mengambil inisiatif untuk mendesaknya, dia masih tidak akan punya waktu untuk pergi ke Battleskill Pavilion. Di dalam biara, satu-satunya keterampilan pertempuran yang ada di kelas bumi dan di bawahnya. Jika Anda ingin mempelajari keterampilan bertempur kelas surga, Anda harus pergi ke Super Monastery. Selain itu, Anda tidak dapat membawa buku tebal keluar dari Battleskill Pavilion, Anda juga tidak dapat menyalinnya. Aturannya sangat ketat. Kamu, kenapa kamu datang ke sini? Saat Long Chen tiba, dia mendengar suara gemetar ketakutan. Ketika dia melihat mereka, dia tidak bisa menahan tawa. Oh, kebetulan sekali. Apakah wajahmu tidak sakit? Saya datang ke sini untuk memilih beberapa keterampilan pertempuran. Saya merasa seperti saya hanya menggunakan satu keterampilan saat bertarung, dan saya hanya memiliki kemampuan terbatas. Tidak ada keindahan, tidak ada kreativitas. Aku sudah bosan, kata Long Chen sambil tertawa. Orang itu adalah orang yang datang untuk menerima Long Chen pada hari pertemuan pemimpin sekte. Dia dengan sengaja memprovokasi dan menghinanya, dan kemudian hampir mati karena tamparan Long Chen di wajah. Saat itu, Long Chen sudah menyimpulkan bahwa idiot ini digunakan oleh seseorang. Jika bukan Satong Hai, maka itu pasti Zhao Yong Chang. Orang lain tidak memiliki kemampuan itu. Tetapi untuk mencoba dan mengintimidasi Long Chen seperti ini benar-benar terlalu bodoh. Orang ini akhirnya ditampar tanpa alasan. Awalnya, dia berencana pergi ke cabang penegakan hukum untuk melaporkan Long Chen. Tapi kemudian dia mendengar bahwa Long Chen telah menamparkan wajah Satong Hai empat kali di depan kepala biara, jadi dia telah meninggalkan pikiran itu. Sekarang, melihat Long Chen hari ini, dia mulai gemetar ketakutan, mengira Long Chen datang untuk mengincarnya. Izinkan saya memperingatkan Anda, jangan lakukan hal bodoh. Saya sedang dalam sif resmi saya, dan jika Anda mogok, itu akan menjadi pelanggaran berat terhadap peraturan. Dia tergagap. Tapi kemudian dia menyadari bahwa Long Chen bahkan tidak melihatnya, dan telah pergi langsung ke pavilion keterampilan pertempuran. Baru kemudian dia menghela nafas lega. Long Chen tidak peduli dengan semut. Kultivasi seperti itu. Beberapa orang bodoh, dan tidak tahu bagaimana menilai situasi. Hanya ditampar mukanya saja sudah menguntungkan baginya. Setidaknya, dia masih hidup. Ada banyak orang di dunia ini yang akhirnya menghilang diam-diam karena mereka berdiri di sisi yang salah. Berhenti. Pavilion keterampilan pertempuran adalah lokasi yang penting. Pemalas tidak bisa masuk secara acak. Tiba-tiba, dua tetua muncul di depan Long Chen. Saya bukan pemalas. Saya datang untuk memilih keterampilan pertempuran, kata Long Chen. Tablet. Kedua tetua itu tanpa ekspresi. Melihat tablet yang Long Chen serahkan, mereka berdua sedikit terkejut dan kemudian mengangguk. Bagian surga lurus di depan, jalan ketiga di sebelah kanan. Petik dua. Setelah mengatakan itu, mereka berdua menekan dinding batu, dan sebuah lorong terbuka untuknya. Sial, apa mereka harus membuatnya terlalu dibesar-besarkan? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dinding batu itu terlihat sangat biasa, tapi sebenarnya tebalnya puluhan meter. Cepat dan masuk, desak salah satu tetua. Baru setelah itu dia menyadari bahwa tanda yang tak terhitung jumlahnya bersinar di pintu batu, dan sepertinya itu menghabiskan banyak energi mereka untuk membuatnya tetap terbuka. Dia buru-buru masuk. Begitu dia masuk, pintu batu terbanting kembali. Long Chen sekarang merasa seperti dia terisolasi dari seluruh dunia. Tidak ada suara sedikitpun. Bab 525 banding 525. Sial, menakutkan sekali. Petik 2. Sensasi tiba-tiba terputus dari semua indranya benar-benar menakutkan. Rasanya seolah-olah ada batu besar yang menghancurkannya. Tapi kemudian memikirkannya, dia juga lega. Pavillion keterampilan pertempuran supermonaster adalah lokasi yang penting, dan memiliki pertahanan seperti itu normal. Dia dengan cepat maju, memilih jalur ketiga. Di kedua sisi lorong ada banyak pintu batu. Setiap pintu batu memiliki beberapa kata di atasnya, dan ketika dia melihatnya, dia melihat bahwa mereka menandai klasifikasi dan nilai keterampilan pertempuran. Dia mengabaikan pintu itu dan langsung pergi sedalam mungkin. Di ujung lorong, sebuah pintu besar muncul. Seharusnya ini apa? Long Chen tercengang saat melihat pintu ini. Tidak ada mekanisme pembukaan. Apakah dia seharusnya membukanya? Tiba-tiba, suara ringan datang dari pintu batu, dan takik muncul. Long Chen buru-buru mencoba menempatkan tablet yang diberikan Sui Wu Hen padanya ke dalamnya. Pintu batu perlahan ditarik ke dinding, menampakkan sebuah ruangan. Ruangan ini lebarnya sekitar 300 meter. Tidak ada dekorasi di dalam ruangan, hanya banyak tablet batu giok sepanjang satu kaki yang tertanam di dinding. Sesampainya di tablet pertama, dia melihat sederet karakter di atasnya, skill pertempuran kelas surga kelas menengah, Lightning Rusing Hen. Persyaratan, atribut petir spiritual ki. Bagus, inilah yang saya butuhkan. Long Chen sangat senang. Sekarang tato ular petir telah muncul di lengannya, dia menemukan bahwa kekuatan petirnya tidak lagi memiliki penolakan untuknya, dan dia dapat dengan mudah mengendalikannya. Tapi seni guntur yang dia pelajari memiliki kualitas yang terlalu rendah, dan tidak cocok untuk mengendalikan kekuatan petir yang begitu kuat. Sekarang dia menjadi gila karena kegirangan. Menekan jari pada tablet giok, dia memasukkan kekuatan spiritualnya. Itulah yang diajarkan Sui Wu Hen padanya. Seperti yang diharapkan, tablet giok segera menyala, dan sejumlah besar informasi mengalir ke kepala Long Chen. Dia buru-buru membuka jiwanya, membiarkan informasi masuk. Ini adalah tablet giok spiritual yang sangat nyaman yang merekam isi keterampilan pertempuran, dan informasi di dalamnya akan disalin begitu seseorang mengaktifkannya dengan kekuatan spiritual mereka. Sungguh metode sirkulasi yang sangat indah. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dan dengan pikiran, piton petirnya bergetar, dan tangannya ditutupi lapisan cahaya ungu. Sungguh kemampuan kondensasi yang menakutkan. Dengan kekuatan petir di tanganku, aku bahkan bisa mengambil senjata siantian. Long Chen tidak bisa menahan tercengang dan senang. Petir bergegas tangan ini adalah keterampilan pertempuran petir yang sangat indah, dan melalui metode sirkulasi khusus, itu bisa menekan kekuatan gunturnya. Kekuatan petir itu akan mengembun di atas tangannya tanpa sedikitpun hamburan. Tapi begitu benda itu menyentuh sesuatu, lalu dengan pikiran dari tuannya, benda itu akan meletus dengan kekuatan yang tak tertahankan. Di dalam battle skill pavilion, dilarang mengaktifkan keterampilan pertempuran. Sebuah raungan bergema di seluruh pavilion. Long Chen melompat, buru-buru menyingkirkan petir di tangannya dan meminta maaf, maaf, maaf. Setelah menyingkirkan petir, suara itu juga memudar. Long Chen bahkan tidak jelas dari mana suara itu berasal. Sepertinya ada orang yang menonton di sini. Long Chen sedikit terkejut, dan dia tidak membuang waktu lagi. Dia bergegas ke tablet diok kedua, melihat sederet kata, keterampilan pertempuran kelas surga-kelas menengah, angin bulan Engulfing Stars. Persyaratan, kis spiritual atribut angin. Lumayan, lumayan, ini bagus untuk Wan R, dan bahkan teknik pembantaian berkelompok. He he, saya benar-benar mendapatkan emas. Petik 2 Tang Wan R saat ini sedang memahami misteri angin di dalam kristal roh angin, dan pemahaman serta kendali atas energi anginnya meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan. Wind Moon Engulfus Stars ini jelas merupakan harta karun baginya. Begitu dia membawanya kembali, mungkin dia akan mendapat kesempatan untuk mendapatkan ciuman cantik. Long Chen tidak melihat ke dalam Wind Moon Engulfus Stars secara detail. Setelah semua yang ada di dalam telah ditransfer ke dalam pikirannya, dia menyegelnya di dalam jiwanya. Nanti, dia bisa langsung mengirimkannya ke Tang Wan R. Bagaimanapun, membahasnya secara detail tidak berguna baginya, karena keterampilan pertempuran ini bukanlah gayanya. Dia buru-buru beralih ke target berikutnya. Kelas surga-kelas tinggi, seni tempering tubuh penghancur gunung. Persyaratan, hanya mereka yang memiliki tubuh fisik yang kuat yang dapat berlatih dalam hal ini. Jika tidak, itu akan menyebabkan tubuh Anda meledak. Berhati-hatilah. Teknik kultivasi tingkat tinggi, sepertinya sangat kuat. Long Chen terkejut menemukan sesuatu seperti ini di sini, dan dia buru-buru menyelidikinya. Seperti yang diharapkan, itu benar-benar teknik kultivasi yang sangat kuat. Namun, seni penempaan tubuh yang terekam di dalam memiliki persyaratan yang sangat tinggi. Jika tubuh Anda tidak dapat menahan tiga kati kekuatan, dilarang untuk melatihnya. Kati adalah satuan ukuran dari zaman kuno. Satu kati setara dengan 300 ribu pound. Tiga kati sudah hampir 1 juta pound. Selanjutnya, persyaratan itu hanya didasarkan pada kekuatan fisik, dan tidak dapat bergantung pada pengaktifan keterampilan pertempuran atau teknik budidaya. Itu adalah permintaan yang sangat keras, dan di bawah alam siantian, hanya ada sedikit orang yang bisa berlatih di dalamnya. Tetapi begitu Anda mencapai alam siantian, Anda akan memiliki hal-hal yang lebih baik untuk dilatih. Siapa yang peduli dengan ini? Hei hei, ini praktis sempurna untuk Dragon Blood Legion. Setelah mereka menempa lebih dari 100 tulang, maka tidak masalah bagi mereka untuk memiliki tiga katip kekuatan. Saat ini, mayoritas dari Dragon Blood Legion telah membuat setidaknya 100 tulang. Adapun anggota yang tersisa, mereka juga akan mencapai titik itu dengan cepat. Bagaimanapun, bakat mereka tidak sama, dan tidak mungkin bagi mereka untuk maju dengan kecepatan yang persis sama. Namun, bahkan mereka yang berkultivasi lebih lambat akan mencapai ranah temperamen dalam waktu 10 hari, dan kemudian mereka dapat berlatih di seni tempering tubuh penghancur gunung. Setelah mempelajari ketiga teknik ini, Longchen baru saja akan memilih teknik keempat ketika sebuah suara bergema di dalam Battle Skill Pavilion. Anda hanya dapat memilih tiga keterampilan pertempuran untuk dipelajari setiap kali Anda memasuki bagian kelas surga dari Pavilion Keterampilan Pertempuran. Petik 2. Sekarang Longchen memperhatikan dan mendengar bahwa suara ini datang dari salah satu dari dua tetua siantain yang menjaga pintu. Suara itu terdistorsi karena bergema di Pavilion, tetapi sekarang dia bisa tahu bahwa ini adalah pembicara yang sama dengan orang yang pernah meraung padanya sebelumnya. Kenapa saya tidak pernah mendengar aturan itu? Kepala Biara memberi saya tabletnya, memungkinkan saya mempelajari teknik apapun di sini, Longchen mengamuk. Sebenarnya, Sui Wuhen tidak mengatakan itu, tapi dia tahu dia tidak akan peduli. Jika Longchen tidak memanfaatkan kesempatan ini, maka itu akan sangat merugikan. Ini adalah aturannya, adalah jawaban yang sedingin es. Tiba-tiba, tablet diok surut ke dinding batu, menghilang sepenuhnya. Berengsek, apa kau membuatku terburu-buru? Baiklah, anggap dirimu kejam. Petik 2 Longchen dengan marah meninggalkan Battle Skill Pavilion. Ketika dia mencapai pintu keluar, jalan masuk secara otomatis terbuka untuknya. Saat dia keluar, lorong ditutup lagi. Longchen memelototi kedua tetua itu, tetapi mereka bahkan tidak meliriknya, bertindak seolah-olah ini seperti yang ditentukan oleh aturan. Longchen tidak mengatakan apapun. Dia pergi, tapi hanya selusin langkah kemudian, dia berbalik dan tiba di depan mereka berdua. Oh, kebetulan sekali, bertemu kalian berdua lagi. Kepala biara yang dihormati telah memerintahkan saya untuk datang mempelajari beberapa keterampilan pertempuran, Longchen tertawa. Bukankah kamu baru saja mempelajarinya? Tanya seorang penatua. Jika kamu sudah makan sekali, apakah kamu tidak akan pernah makan lagi? Kata Longchen dengan ringan. Menurut aturan, saya sudah bertindak sesuai aturan. Setiap kali, saya hanya dapat melihat melalui tiga teknik, bukan. Nah, sekarang saya sudah datang lagi. Ini adalah kedua kalinya saya datang ke sini, jadi terima kasih atas masalah Anda, tetapi saya ingin mempelajari tiga teknik lainnya. Lalu saya akan keluar dan datang lagi untuk ketiga kalinya, kata Longchen. Aturan sampah macam apa ini? Ini jelas hanya membuat segalanya menjadi sulit baginya dengan sengaja. Jika mereka ingin bermain, maka dia akan menemani mereka. Meskipun dia tidak tahu apa sebenarnya niat mereka, itu tetap membuatnya marah. Dengan tablet kepala biara, kamu masih ingin mempersulitku. Anda pasti punya penyakit mental. Selain itu, bukan berarti aku berlatih keterampilan pertempuran membuat segalanya sulit bagimu. Kedua sesepuh saling memandang, masing-masing melihat ketidakberdayaan satu sama lain. Mereka hanya bisa membuka pintu untuk Longchen lagi. Ketika pintu tertutup lagi, salah satu dari mereka menggelengkan kepalanya dan berkata, Chen Panjang ini benar-benar karakter yang kejam. Anda harus memberitahu Zhao Yongchang untuk tidak mengincarnya lagi, jika tidak, yang menderita pasti kalian. Petik 2 Longchen tidak tahu tentang itu, tapi dia juga tidak peduli. Dia berencana untuk melalui setiap teknik di dalam battle skill pavilion, karena itu adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh Dragon Blood Legion. Enam jam kemudian, Longchen akhirnya pergi, sangat puas. Lusinan keterampilan pertempuran tingkat tinggi telah disegel dalam pikirannya. Itu hanya mungkin karena seberapa besar kekuatan spiritualnya. Untuk ahli penempaan tulang biasa, menghafal dua keterampilan pertempuran kelas surga sudah akan mengesankan. Menyegel teknik seperti itu di dalam pikiran membutuhkan energi yang sangat besar. Hanya mengandalkan ingatan saja tidak cukup. Ada terlalu banyak informasi dalam teknik kelas tinggi itu. Tidak hanya keterampilan pertempuran mengandung metode sirkulasi, ada juga tabu serta banyak prinsip dan teori, dan bahkan beberapa pengalaman dari para senior. Bisa dikatakan bahwa jika seribu orang menggunakan battle skill yang sama, itu akan menyebabkan seribu efek berbeda. Seseorang perlu melalui pengeboran dan pengalaman untuk menemukan cara terbaik menggunakan suatu teknik. Begitu dia meninggalkan pavilion keterampilan pertempuran, Longchen mengembalikan tablet ke Sui Wuhan. Dalam perjalanan pulang, dia melihat Zhou Kinyi dengan marah mengarahkan orang-orang untuk membangun kembali tahap penentuan kematian yang baru. Longchen berjalan melewatinya dengan megah dan terbuka, membuatnya semakin marah. Setelah melakukan itu, melihat betapa marahnya Zhou Kinyi, suasana hati Longchen menjadi jauh lebih senang, dan baru kemudian dia melangkah ke formasi transportasi dan kembali ke biara pertama. Biara meledak menjadi keributan, karena berita bahwa dia telah membunuh Han Tianyu sudah lama tiba. Tidak mudah untuk menenangkan semua orang dan membuat mereka berkultivasi dengan tenang, tetapi dia akhirnya berhasil kembali ke kediamannya sendiri. Saudara magang senior Longchen, Anda telah kembali. Dia baru saja tiba di halaman rumahnya ketika seorang wanita muda berjubah murid membungku untuk memberi salam. Bab 526. Kamu siapa? Longchen terkejut. Kediamannya bersifat pribadi, dan tidak pernah ada orang yang mengganggunya. Mengapa seorang murid perempuan tiba-tiba muncul di sini? Petik 2. Saya Xiao Chui. Mungkinkah Anda lupa? Beberapa hari yang lalu, Penatua Tufang menyuruh saya menyampaikan pesan kepada Anda. Dia tertawa. Oh, saya ingat sekarang. Kemudian, saya bertanya berapa usia Anda, tetapi Anda menolak memberi tahu saya. Longchen juga tertawa. Usia seorang gadis adalah rahasia. Xiao Chui tersipu. Pedang merah darah diam-diam menusuk dada Xiao Chui. Xiao Chui memandang Longchen dengan ketakutan. Kakak magang kakak Longchen. Maaf, tapi aku tidak pernah menanyakan umur Xiao Chui. Longchen menggelengkan kepalanya meminta maaf. Ketika dia melihatnya, dia benar-benar tidak menyadari bahwa dia adalah Xiao Chui. Hanya sekali dia memberitahunya apakah dia ingat bahwa mereka pernah berinteraksi seperti itu. Meskipun dia hanya berinteraksi dengan Xiao Chui sedikit, dia sekarang merasa ada sesuatu yang aneh tentangnya, tetapi pada saat yang sama, dia tidak dapat mengatakan apa itu. Itulah mengapa dia baru saja mengujinya, dan Xiao Chui akhirnya mengekspos dirinya sendiri. Sekarang saya tahu apa yang salah. Aroma yang berasal dari Anda kuat, tetapi Anda tidak memiliki bau badan seorang gadis pun. Bagi seorang pria untuk mendandani dirinya sendiri seperti seorang gadis, itu pasti sangat berat bagimu. Longchen menggelengkan kepalanya. Kamu akan lebih baik bagimu untuk tidak melakukan gerakan tiba-tiba. Pedang saya berisiki spiritual saya. Jika Anda bergerak, itu akan langsung menyebabkan tubuh Anda meledak. Jika saya tidak salah menebak, Anda pasti seorang pembunuh dari Blood Kill Hall, benar? Tanya Longchen. Hahaha, mati untuk orang sepertimu bisa diterima. Suara Xiao Chui tiba-tiba menjadi suara laki-laki. Tapi itu tidak mengandung sedikitpun rasa takut. Longchen, menjadi sasaran Blood Kill Hall ku sama saja dengan memiliki Raja Yama yang menempel padamu. Kematian akan menjadi tujuan terakhirmu, haha. Of. Petik 2. Tanpa diduga, pembunuh itu menghancurkan dirinya sendiri, memenuhi langit dengan darah. Apa? Bahkan darahnya mengandung racun. Betapa kejamnya, Longchen tiba-tiba merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Tepat pada saat ini, sosok lain muncul entah dari mana dan menikam belati ke punggung Longchen. Dia adalah pembunuh bayaran lain yang telah menunggu dengan sabar sepanjang waktu ini, tidak melepaskan sedikitpun aura atau permusuhan. Bahkan ketika temannya telah ditikam, dia tidak melepaskan sedikitpun fluktuasi. Dia hanya mengungkapkan dirinya ketika temannya telah menghancurkan diri sendiri dan meracuni Longchen, berkedip untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Tapi pedang berwarna merah darah sepertinya secara tidak sengaja dan juga sengaja berputar di udara. Kebetulan memotong pinggang pembunuh bayaran itu, memotongnya menjadi dua. Pedang itu berdentang di tanah. Pada saat yang sama, Longchen juga jatuh ke tanah. Panah hitam tiba-tiba ditembakkan dari ruangan ke jantungnya. Tepat saat anak panah itu hendak mencapainya, Longchen mengangkat tangan yang ditutupi cahaya ungu dan menghancurkan anak panah itu. Di saat yang sama, dia juga menunjuk satu jari. Jari petir. Petik dua. Sambaran petir keluar dari jarinya dan langsung menembus ke dalam ruangan. Suara ledakan tubuh terdengar. Baru kemudian Longchen merangkak dari tanah dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Mengambil pedangnya, dia melihat mayat-mayat itu, ekspresinya agak aneh. Sepertinya akhir-akhir ini aku merasa terlalu aman. Aku benar-benar lupa mengaktifkan indera ke Tuhanku dengan segera, dia bergumam pada dirinya sendiri. Perasaan surgawi adalah sesuatu yang spesifik untuk Longchen. Dia pernah bertanya kepada Mengki tentang hal itu, tetapi Mengki tidak tahu apa-apa tentang akal surgawi. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memindai fluktuasi spiritual. Tapi akal surgawi yang digunakan Longchen memiliki kemampuan untuk melihat segalanya dengan kekuatan spiritual. Yang pertama hanya bisa merasakan fluktuasi kehidupan dan mengetahui posisi mereka, tetapi Longchen benar-benar bisa melihatnya. Para pembunuh ini sangat terampil, terutama dua yang terakhir. Mereka telah sepenuhnya menyembunyikan fluktuasi spiritual mereka sehingga tidak ada yang bisa merasakannya. Bahkan kekuatan spiritual tidak akan bisa merasakannya. Pakar biasa pasti sudah mati. Itu adalah aspek pembunuh yang paling menakutkan. Tetapi meskipun mereka bisa menyembunyikan diri dari persepsi spiritual, mereka tidak dapat melarikan diri dari indera surgawi Longchen. Di bawah pengamatan akal surgawi, mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Namun, dia takut mereka kabur, jadi dia melakukan tindakan hampir mati. Asasin hanya terspesialisasi dalam pembunuhan dan melarikan diri. Dia tidak memiliki jaminan untuk bisa mengejar salah satu dari mereka. Hanya setelah ketiganya mati dan tidak ada orang lain di sekitar, dia bangkit kembali. Mayat di tanah adalah satu-satunya yang masih utuh. Itu memiliki lencana perumbu. Mengambil lencana itu, dia melihat tengkorak telah diukir di dalamnya, dan di mulut kerangka itu ada belati berdarah. Pahatan itu sangat indah, hampir seperti aslinya. Itu sangat berdarah, dan ukiran darah yang menetes dari belati sangat mengerikan. Di sisi lain dari lencana itu ada tanda aneh, tetapi dia tidak dapat memahami artinya. Mungkin itu nama kode, atau mungkin itu level mereka. Mereka semua berada di ranah penempaan tulang tengah, jadi basis kultivasi mereka tidak tinggi, dan kemampuan tempur mereka tidak tinggi. Tapi mereka berspesialisasi dalam pembunuhan. Mereka berhati dingin, tanpa emosi, tidak peduli dengan kehidupan mereka sendiri. Petip 2. Long Chen tenggelam dalam pikirannya. Pembunuh Blood Kill Hall akhirnya tiba. Kemampuan mereka benar-benar kuat. Entah bagaimana, mereka berhasil menyelinap ke biara pertama. Itu tidak berarti bahwa pertahanan biara tidak cukup baik, tetapi orang-orang ini terlalu ahli dan terspesialisasi. Pembunuh pertama itu berhasil mendandani dirinya agar tampil seperti wanita dengan cara yang begitu sempurna sehingga Long Chen pun tidak melihat kekurangannya. Jika dia tidak memiliki perasaan aneh di dalam, menyebabkan dia untuk mengujinya, dia mungkin akan terbunuh. Para pembunuh ini semuanya orang gila, bersedia melakukan apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Mereka pasti sulit ditangani. Jika mereka hanya bertujuan untuk membunuhnya, dia tidak akan merasa takut. Bahkan jika dia ditikam di bagian vitalnya, dia memiliki primal chaos bed dan dapat langsung sembuh. Kecuali mereka berhasil memenggal kepalanya secara instan, dia bisa pulih. Namun, Long Chen tidak percaya mereka mampu melakukan itu. Yang dia khawatirkan adalah orang-orang gila ini akan membunuh orang-orang di sisinya. Maka peluang mereka untuk berhasil akan sangat tinggi. Setelah membersihkan dengan cepat, Long Chen memanggil Mengki, Tang Wan Er, Guoran, Gu Yang, dan semua prajurit Dragon Blood lainnya, memberi tahu mereka bahwa pembunuh dari Blood Kill Hall telah tiba. Sial, bukannya kita pernah memprovokasi mereka. Kenapa mereka datang mengincar kita? Gu Yang mengamuk. Mereka hanyalah sekelompok orang gila yang membeli nyawa dengan uang. Tidak perlu marah. Target mereka adalah saya, dan saya bisa menangani mereka. Hari ini, saya memanggil Anda semua untuk memberi tahu Anda beberapa hal. Pertama, kalian semua memasuki pengasingan. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Tunggu hingga kamu selesai tempering dan mencapai puncak Bon Forging. Pada saat itu, lanjutkan ke pembukaan meridian sekaligus, kata Long Chen. Maju dalam sekali jalan, apa itu akan baik-baik saja? Tanya Mengki dengan cemas. Basis kultivasi mereka semuanya diangkat oleh pil obat. Memajukan ini dengan cepat adalah tabu budidaya. Jangan khawatir, kami akan baik-baik saja. Kekuatan Dragon Blood Legion melampaui imajinasi Anda. Mereka semua pejuang sejati yang telah membunuh dengan jalan keluar dari lautan darah. Fondasi mereka akan baik-baik saja. Selain itu, meskipun basis kultivasi Anda meningkat pesat dengan pil obat, selama Anda memiliki teknik kultivasi yang tepat, Anda masih dapat membuat fondasi Anda lebih kuat tanpa bertarung. Long Chen tersenyum. Bos, apakah Anda mendapatkan harta lagi? Mata Guo Ran berbinar. Ya, saya memperoleh cukup banyak teknik dari Super Monastery kali ini. Izinkan saya memberitahu Anda sebuah kabar baik, mulai hari ini, Anda masing-masing dapat memulai pelatihan dalam teknik kultivasi kelas surga tinggi, kata Long Chen. Kelas Surga Tinggi Teknik budidaya kelas surga bahkan lebih berharga daripada keterampilan pertempuran kelas surga, dan untuk itu menjadi kelas surga yang tinggi, semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Saya tidak akan menyianyikan kata-kata, tapi saya jamin teknik kultivasi akan memuaskan Anda sepenuhnya. Dengan teknik budidaya ini dan asisten keterampilan pertempuran tingkat tinggi, Anda masing-masing akan memiliki kekuatan untuk bertempur melintasi alam. Petik 2 Long Chen mentransmisikan seni tempering tubuh penghancur gunung kepada setiap orang, menyebabkan setiap orang dipenuhi dengan kegembiraan yang liar. Teknik kultivasi adalah dasar dari kultivasi seseorang, dan semakin kuat fondasinya, semakin banyak kekuatan yang bisa mereka lepaskan. Teknik budidaya kelas surga tinggi adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka impikan. Saudari King Yu, kau dan wanita lain tidak bisa berlatih untuk saat ini karena konstitusi bawaan. Tapi tidak apa-apa, karena sebentar lagi, saya akan memperbaiki beberapa pil penguat tubuh untuk Anda, dan kemudian Anda bisa melatihnya. Petik 2 Di dalam Dragon Blood Legion, ada 5 wanita. Jika konstitusi bawaan mereka tidak cukup kuat, mereka dapat menggantinya dengan lebih banyak pekerjaan dan sumber daya. Selain itu, aku juga memiliki keterampilan pertempuran kelas surga, tapi aku tidak ingin kalian terganggu, jadi aku tidak akan mendistribusikannya dulu. Setiap orang harus fokus pada kultivasi. Pergilah ke pengasingan, dan jangan keluar sampai Anda selesai melakukan temperamen. Anda tidak perlu khawatir tentang pil obat, kata Long Chen. Mendengar bahwa dia memiliki keterampilan pertempuran kelas surga juga, mata semua orang bersinar, dan mereka berharap mereka dapat segera mencapai kesabaran penuh untuk mengembangkan teknik-teknik itu. Setelah menangani itu, Long Chen kembali ke kediamannya sendiri. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk pergi mencari penatua Tufang dan memberitahunya berita bahwa dia telah diincar oleh Blood Kill Hall. Itu membuat Tufang melompat ketakutan. Hanya sedikit yang pernah hidup setelah menjadi sasaran mereka. Dia mendesak Long Chen untuk pergi ke Super Monastery. Tetapi dia menolak saran itu, memberitahu Tufang bahwa itu akan baik-baik saja selama setiap murid kembali ke tempat tinggal mereka sendiri. Setelah itu, Long Chen kembali ke kediamannya dan dengan cepat menyelesaikan beberapa pekerjaan. Kemudian, dia hanya menunggu sambil makan pil obat. Tiga hari kemudian, suara ringan mengganggu Long Chen saat dia sedang memurnikan pil. Bab 527 banding 527. Suaranya sangat ringan, hampir tidak terlihat, tetapi Long Chen tersenyum. Dia tahu bahwa tamunya telah tiba. Mengaktifkan akal surgawi, dia langsung bisa melihat semuanya dalam beberapa mil. Dia dengan jelas melihat sosok yang tersembunyi di sudut kediamannya. Sosok itu seperti kadal, merayap di dinding. Karena kegelapan malam, bahkan jika seseorang berjalan melewati mereka, mereka tidak akan menyadarinya. Lebih jauh lagi, orang itu telah menyembunyikan auranya dengan sempurna, membuat dirinya tampak seperti batu tak bernyawa. Orang itu terus bersembunyi selama seperempat jam sebelum perlahan mulai menggeliat. Jika Long Chen tidak menontonnya secara pribadi, dia pasti tidak akan percaya bahwa ada teknik gerakan seperti itu. Orang itu seperti ular, menggeliat ke depan, terlihat seperti tidak memiliki tulang di tubuhnya. Gerakan aneh itu tidak menimbulkan suara apapun. Inilah artinya menjadi seorang profesional. Petik 2. Long Chen tidak bisa menahan perasaan pujian. Orang itu menggeliat masuk, melirik ke kamar Long Chen, dan mulai bergegas ke sudut. Tetapi kakinya baru saja menyentuh tanah ketika dia merasakan sesuatu seperti tali tipis, dan tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan melarikan diri. Namun, tiga anak panah muncul, dan salah satunya menghantamnya mati. Menyadari dia telah jatuh ke dalam jebakan, dia akan melarikan diri ketika tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku, dan dia jatuh ke tanah. Long Chen membuka pintu dan masuk ke kamarnya, menyingkirkan mayat dan mengatur mekanisme lagi. Kemudian, sambil menepuk tangannya, dia sekali lagi mulai mengonsumsi pil obat. Waktu berlalu dengan cepat, Long Chen menghabiskan sepanjang hari mengonsumsi pil dan mengatur mekanismenya. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu, dan dia telah menempat total 128 tulang. Basis budidayanya juga telah mencapai tahap ketujuh Heaven Stage of Bone Forging. Selama hari-hari ini, dia juga mendapatkan 11 mayat. Tanpa kecuali, mereka semua adalah ahli penempaan tulang dengan lencana perunggu. Para pembunuh itu telah meningkatkan kewaspadaan Sui Wu Hen, dan dia secara pribadi pergi untuk memberitahu Long Chen bahwa ini hanyalah amatir Blood Kill Hall. The Blood Kill Hall telah mengirim mereka setelah Long Chen hanya sebagai temperamen. Di dalam Blood Kill Hall, ada sistem distribusi misi, dan asasin dapat memilih misi mereka sendiri. Jika sebuah misi gagal berkali-kali, Blood Kill Hall akan meningkatkan peringkat misi tersebut. Setelah peringkat misi ditingkatkan, maka pembunuh dengan peringkat lebih tinggi akan datang untuk membunuhnya. Saat ini, dia hanya bertemu dengan asasin peringkat perunggu terlemah dari Blood Kill Hall. Asasin dari Blood Kill Hall memiliki peringkat perunggu, perak, emas, dan emas gelap. Tapi dia memberitahunya satu hal yang sangat menghiburnya. The Blood Kill Hall memiliki integritasnya sendiri. Mereka tidak pernah membunuh siapapun dari alam yang lebih rendah dari mereka. Apa yang mereka cari adalah menggunakan seni pembunuhan mereka untuk membunuh orang yang lebih kuat dari mereka. Membunuh target di dunia yang sama dengan mereka adalah intinya. Dengan kata lain, Long Chen tidak akan bertemu dengan asasin pembukaan Meridian. Jadi dia memutuskan untuk menolak niat baik Sui Wuhan dan fokus pada pemurnian dan konsumsi pil. Kadang-kadang, dia akan memeriksa keadaan legion darah naga saat ini. Long Chen sangat berterima kasih kepada Zheng Wenlong. Pil obat telah datang dengan persediaan yang stabil. Kali ini, dia telah mengiriminya 10 juta bond tempering pills. Dia langsung memberi tahu pengirim bahwa mereka tidak membutuhkannya lagi. Ini sudah cukup bagi semua orang untuk menjalani penempaan total. Pada saat yang sama, Zheng Wenlong mengirim berita Long Chen bahwa mereka telah menjalankan rencana mereka sepenuhnya setengah bulan yang lalu. Pada hari yang sama, semua rumah lelang Sekte Huayun mengumumkan bahwa Sekte Huayun juga dapat memperbaiki bond tempering pills, dan efeknya dua kali lebih tinggi dari pill tower. Hal yang membuat Long Chen bertepuk tangan dalam pujian adalah bahwa Sekte Huayun tidak menjualnya dengan gaya lelang, tetapi menjualnya dengan harga 10% lebih rendah dari menara pil. Seluruh dunia kultifasi sangat terguncang. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya menara pil yang memiliki formula untuk pill pengempaan tulang. Mereka telah memonopoli semua keuntungan. Sekarang, Sekte Huayun entah bagaimana telah mengembangkan formula mereka sendiri. Meskipun penampilan dan aroma pill semuanya sama persis dengan pill tower, efeknya dua kali lipat. Itu telah menyebabkan Sekte yang tak terhitung jumlahnya mengirim orang ke Sekte Huayun. Lelucon macam apa itu? Gandakan efeknya hanya untuk 90% dari biaya. Hanya orang idiot yang tidak mau pergi. Tak perlu dikatakan bahwa Sekte Huayun benar-benar tahu bagaimana melakukan bisnis. Mereka tidak segera melepaskan terlalu banyak pill. Mereka hanya memberi orang rasa untuk membiarkan mereka melihat efek pill. Mereka pertama kali membuat kontrak untuk berbagai Sekte. Setelah Sekte tersebut ditanda tangani, mereka mendapatkan uang muka yang besar untuk pesanan pembelian jangka panjang. Kontrak-kontrak itu semuanya setidaknya selama 100 tahun, dan beberapa Sekte bahkan mendesah kontrak seribu tahun yang membutuhkan uang muka yang sangat besar. Salah satu alasannya adalah karena bon tempering pills terlalu sulit didapat. Siapa yang tidak akan menjadi serakah ketika menghadapi orang yang memiliki efek ganda dengan harga yang pantas. Alasan lainnya adalah karena reputasi Sekte Huayun. Setelah berbisnis selama bertahun-tahun, mereka tidak pernah menipu siapapun. Reputasi bersih mereka layak dipercaya. Namun, satu-satunya yang membuat kontrak jangka panjang dengan Sekte Huayun adalah Sekte yang lebih kecil. Sekte yang lebih besar masih ragu-ragu. Karena ukurannya, mereka membutuhkan lebih banyak pill obat. Mayoritas dari mereka dibeli dari menara pil. Itu tidak hanya termasuk bon tempering pills. Itu hanya karena bon tempering pills digunakan paling cepat. Hanya untuk keuntungan kecil, mereka mungkin akan menyinggung menara pil. Jika menara pil memotong mereka dari pil obat dalam kemarahan mereka, maka itu akan sangat merepotkan. Bagaimanapun, Sekte Huayun tidak menghususkan diri pada pil obat, dan ada banyak pil yang tidak dimiliki Sekte Huayun. Namun, para pemimpin tua dari beberapa Sekte tidak semuanya tidak berguna. Beberapa dari yang lebih pintar diam-diam mengirim orang-orang mereka sendiri untuk membuat Sekte mereka sendiri. Menggunakan nama Sekte itu, mereka setuju untuk membeli pil obat dari Sekte Huayun. Bagaimanapun, selama mereka melakukannya secara diam-diam, tidak membiarkan menara pil mendapatkan bukti apapun, itu akan baik-baik saja. Akibatnya, Sekte kecil yang tak terhitung jumlahnya bermunculan di dunia budidaya, seperti bambu setelah hujan musim semi. Hal yang paling menakjubkan adalah betapa kecilnya beberapa Sekte itu. Di dalam seluruh Sekte, hanya ada satu anggota. Pemimpin Sekte juga muridnya. Namun, apakah perilaku semacam itu hanya menipu diri mereka sendiri atau tidak, Sekte Huayun setidaknya telah dimulai dengan indah. Uang muka yang mereka terima saja setara dengan pendapatan mereka selama satu tahun. Prestasi itu membuat Zheng Wenlong sangat bersemangat. Dia berkata bahwa dalam waktu kurang dari setengah tahun, sejumlah besar uang akan masuk ke Sakulongchen. Sementara Zheng Wenlong bersemangat, menara pil tercengang. Pukulan ini terlalu ganas, seluruh dunia kultivasi terguncang. Bahkan pil fali, yang mengisolasi diri mereka dari urusan duniawi, akhirnya terganggu. Ketika mereka melihat bon tempering pills yang dijual oleh Pil Tower, mereka benar-benar marah. Ketika mereka melihat mereka menjual obat palsu, mereka langsung melakukan penyelidikan untuk mencari tahu siapa pelakunya. Akibatnya, mereka menyadari bahwa ketiga keluarga menara pil telah berpartisipasi dalam skema ini. Untuk beberapa keuntungan, mereka telah memotong setengah dari efek obat. Keuntungan ekstra dari pil palsu telah dibagi rata oleh tiga keluarga. Ketika orang dari menara pil yang bertugas menyelidiki ini mengetahui hal itu, mereka hampir meledak dengan amarah. Namun, ketiga keluarga itu benar-benar memiliki metode masing-masing. Mereka akhirnya memberi penyidik itu sejumlah uang yang tak tertahankan sehingga mereka akan mengucapkan kata-kata baik atas nama mereka. Pada akhirnya, untuk mencegah kecurigaan dunia, menara pil mengumumkan bahwa mereka sepenuhnya berkomitmen untuk pengembangan dan pemurnian pil obat, dan tidak mungkin bagi mereka untuk menjual barang palsu. Adapun masalah efek obat, penjelasan menara pil adalah bahwa ada masalah kecil dengan formula baru yang mereka kembangkan yang menyebabkan efek obat turun. Untuk mengungkapkan kesungguhan mereka, mereka mengumumumkan bahwa bond tempering pills yang mereka jual sekarang 100% adalah produk asli, dan untuk pembeli lama mereka, mereka menawarkan potongan harga 20%. Untuk menunjukkan tekad mereka untuk memperbaiki berbagai hal, mereka bahkan telah membuang jutaan bond tempering pills yang rusak ke dalam sampah. Namun, melakukan ini masih terlambat. Sekte Huayun sudah lama mengharapkan reaksi itu, dan kontrak jangka panjang mereka dengan sekte itu sangat menguntungkan. Lebih lanjut, kontrak tersebut dengan jelas menyatakan bahwa jika mereka ingin mundur, mereka akan kehilangan uang muka. Sekte yang tak terhitung jumlahnya terikat erat dengan sekte Huayun. Jangankan diskon 20%, bahkan diskon 40% tidak akan bisa menarik kembali sekte-sekte itu. Jika mereka melakukannya, mereka akan kehilangan banyak uang. Selain itu, ada juga banyak orang yang sudah lama bosan dengan kesombongan pill tower. Bahkan ketika membeli pill dari mereka, ketika memberi mereka uang, mereka masih harus bertindak begitu patuh. Ketika dibandingkan dengan betapa sopannya sekte Huayun, bagaimana mereka tidak pernah memudara tidak peduli basis kultifasinya, mereka merasa jauh lebih nyaman dengan mereka. Menara pill benar-benar sedih, namun mereka tidak mau mengakhiri segalanya di sini. Mereka sebenarnya membuat pengumuman baru, beberapa hari yang lalu, formula bon tempering pill telah dicuri. Mereka dengan jelas menyeratkan bahwa itu dilakukan oleh sekte Huayun. Tetapi jawaban sekte Huayun sangat langsung, jika seseorang mencuri formula pill dari Anda, bukankah mereka akan memurnikan obat palsu yang sama seperti Anda? Anda harus berpikir sebelum berbicara. Saat sekte Huayun dan menara pill bertarung, Long Chen tidak punya waktu untuk memperhatikan. Selama beberapa hari terakhir, dia tidak punya waktu untuk berkultifasi. Dia fokus pada pill penyulingan, karena dalam Dragon Blood Legion, Guyang adalah orang pertama yang benar-benar meredam semua tulangnya, dan Long Chen fokus untuk mendesak ruang kekacauan utama. Pohon roh pembukaan meridian akhirnya melahirkan kelompok buah pertama. Setengah bulan kemudian, Long Chen sangat gembira. Selain dia, semua orang sekarang telah maju ke ranah pembukaan meridian. Hari ini, Long Chen dan yang lainnya akhirnya keluar dari pengasingan mereka untuk makan dan minum, berpesta sekeras yang mereka bisa. Tapi pesta mereka terputus di tengah jalan. Sebuah ledakan dahsyat tiba-tiba mengguncang biara. Bab 528 Serangan musuh Teriakan keras bergema di seluruh biara. Malam yang sunyi telah menjadi awal dari pembantaian. Ledakan Gambar pedang besar turun dari langit, menghancurkan formasi transportasi biara pertama. Setelah itu, puluhan sosok muncul seperti hantu. Orang-orang itu semuanya ahli siantian. Di belakang mereka ada masa lain. Jie 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 Jie. Tawa dingin bergema di seluruh biara, yang membuat darah mereka menjadi dingin. Long Chen, kamu menghancurkan muridku. Hari ini, aku akan memusnahkan seluruh wiharamu bersamamu. Seorang tetua kurus kering melambaikan tongkat hitam, dan ratusan ahli pembukaan meridian melonjak ke dalam biara. Ahli dari jalur rusak. Ekspresi Tufang berubah total. Mereka memiliki lebih dari 20 ahli siantian dan ratusan ahli pembukaan meridian. Mereka jelas berencana untuk benar-benar menghancurkan biara pertama, tidak membiarkan satupun rumput bertahan hidup. Bersiap untuk bertempur, teriak Tufang. Dia mengeluarkan pedangnya dan berdiri di depan semua orang. Dia tahu ini adalah serangan diam-diam yang telah direncanakan sebelumnya. Jika mereka mencoba melarikan diri, mereka hanya akan ditebas dari belakang. Mereka harus menghadapi mereka secara langsung. He he, Old Foggy, kamu bisa mati, ejek salah satu ahli pembukaan meridian. Dia melihat bahwa mereka hanya memiliki satu ahli pembukaan meridian dan tidak ada ahli siantian. Mereka semua bisa melihat Tufang adalah landasan moral mereka. Begitu dia terbunuh, seluruh biara akan runtuh. Setiap orang berubah menjadi roh yang pergi di bawah pedang mereka. Ahli siantian, jangan menyerang dulu. Awasi biara. Target kita adalah Longchen, dan dia tidak bisa dibiarkan kabur, teriak pria kurus itu. Dia berdiri di puncak pagoda, menghadap ke seluruh biara. Mati. Tiba-tiba, teriakan seorang wanita terdengar, dan ahli pembukaan meridian yang menyerang Tufang tiba-tiba menegang, jatuh di tanah. Semua ahli korupsi terkejut dan berhenti. Siapa di sana? Teriak seorang ahli siantian. Orang yang anda cari. Petik 2. Suara sedingin es menyebabkan semua murid yang putus asa merasakan harapan. Ini kakak magang kakak Longchen. Surga, Guyang dan yang lainnya, aura mereka. Longchen muncul di depan mereka dengan jubah hitam. Di belakangnya adalah Guyang, Song Mingyuan, Liki, Yuezifeng, dan semua prajurit legion darah naga. Mereka semua telah maju ke pembukaan meridian. Tetapi karena mereka baru saja maju, aura mereka sangat tidak stabil, dan mereka tidak dapat menyimpannya. Aura besar mereka mengejutkan semua orang. Hahaha, bagus, jadi kamu sudah datang, Longchen. Aku tidak perlu mencarimu, karena kamu menghancurkan murid tercinta. Hari ini aku akan membunuh kalian semua untuk menemaninya. Penatua kurus dengan tongkat hitam mengatupkan giginya. Siapa muridmu? Longchen mengerutkan kening. Yin Luo, adalah jawaban yang sedingin es. Ah, sepertinya aku pernah mendengar tentang dia. Longchen mengangguk. Muridku dibunuh olehmu. Hari ini, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Marah orang tua itu. Membunuh. Membunuh mereka semua. Membunuh. Para ahli korupsi meraung, semuanya mengeluarkan senjata mereka, aura mereka meletus. Niat membunuh yang mengejutkan menyebabkan seluruh biara menggigil. Semua murid mundur lebih jauh. Ini bukan medan perang anda. Petik 2. Murid-murid semua mundur, bahkan jika Longchen ingin mereka bubar, mereka tidak akan ragu-ragu. Saudara dari Dragon Blood Legion, hari ini adalah pertempuran pertamamu sejak maju ke pembukaan Meridian. Ini juga akan menjadi pertempuran pertamamu sebagai prajurit Dragon Blood. Apa yang kalian semua tunggu? Ada begitu banyak batu asah di depan anda, menunggu anda untuk marah. Gunakan senjata anda untuk menembus baju besi musuh anda. Gunakan jiwa jahat mereka untuk menjadi saksi darah panas kita. Mulai hari ini, Dragon Blood Legion akan naik ke puncak. Tidak ada yang bisa menghalangi jalan kita. Saudaraku, bunuh mereka semua. Raungan marah Longchen mengguncang tanah. Membunuh. 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 Du Yang dan yang lainnya sudah memerah. Mereka merasa seolah-olah darah mereka mendidih. Itu Longchen yang membiarkan mereka melangkah ke jalan ini. Itu Longchen yang telah membawa mereka untuk berdiri di garis depan kultifasi. Longchen lah yang telah mengubah hidup mereka, membiarkan mereka melihat masa depan baru untuk diri mereka sendiri. Raungan mengguncang langit, dan amukan akan melonjak. Du Yang berada di depan dengan tombak emas. Huff, apakah menurutmu kamu bisa menjadi sombong ketika kamu baru saja mencapai pembukaan meridian? Mati saja. Para ahli korupsi semua dapat mengatakan bahwa mereka baru saja maju dan bahkan belum menstabilkan wilayah mereka. Mereka tidak bisa membantu tetapi mencibir. Namun, ahli korupsi itu hanya mengeluarkan setengah cibirannya sebelum tombak Du Yang menghancurkannya dan senjatanya menjadi pecahan. Apa? Para ahli korupsi terkejut. Mereka tidak menyadari bahwa selain Long Chen dan Wilde, dia adalah orang dengan kekuatan kasar terbesar. Setelah menjalani temper lengkap, kerangkannya seperti baja. Selain itu, setelah dilatih dalam teknik budidaya kelas surga tinggi, kekuatannya telah maju ke titik bahkan dia merasa dirinya menakutkan. Setelah menghancurkan seorang ahli pembukaan meridian dengan satu serangan, darahnya menjadi semakin panas, dan tombaknya terayun di udara berulang kali. Tiba-tiba, sinar pedang ki menebas dari langit, mendarat di antara para ahli rusak. Empat di antaranya berubah menjadi kabut berdarah. Pemahaman Yuezifeng tentang pedang dao tumbuh semakin menakutkan. Niat pedangnya bisa mengguncang surga. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatan penuhnya sejak maju ke pembukaan meridian. Meskipun pembudidaya pedang secara luas dikenal sangat sombong, serangan itu terasa sangat menyegarkan baginya, dan dia mulai membunuh dengan gila. Membunuh Mengikuti Guyang dan Yuezifeng, Liki dan Song Mingyuan juga meraung, menyerbu maju dengan prajurit Dragon Blood lainnya di belakang mereka. Bahkan melawan musuh yang jumlahnya lebih dari dua kali lipat, legion darah naga seperti harimau di antara kawanan domba. Darah dan anggota tubuh terbang di udara, berdarah ke puncak. Begitu kedua belah pihak bertemu, lebih dari seratus ahli korupsi terbunuh. Itu benar-benar sepihak. Kekuatan apa? Para magang senior benar-benar menakutkan. Murid-murid biara sangat terkejut. Ini adalah pemandangan yang tidak akan bisa mereka lupakan dalam hidup mereka. Jangankan murid-murid itu, bahkan Tufang tercengang. Dia bahkan tidak tahu kapan mereka telah maju ke pembukaan meridian. Bos, kenapa kamu tidak membiarkan aku naik juga? Saya ingin pamer, pinta Guoran. Saat ini, semua Dragon Blood Legion telah maju. Hanya Tang Wan R, Meng Ki, dan Guoran yang bertahan. Tang Wan R dan Meng Ki masih di puncak penempaan tulang. Long Chen tidak memberi mereka pil pembukaan meridian karena dia ingin mereka menstabilkan basis kultivasi mereka terlebih dahulu. Adapun Guoran, dia sudah lama mencapai ranah pembukaan meridian, tetapi Long Chen masih menahannya, menyebabkan dia tidak puas. Dia merasa sangat gatal. Ini bagi mereka untuk meredam diri mereka sendiri. Tapi Anda sudah bisa dianggap sebagai seorang ahli, jadi mengapa Anda harus memperebutkan daging dengan mereka? Tidak bisakah kamu tumbuh dewasa sedikit saja? Kembali kerana rahasia Jiuli, kamu sudah cukup tangguh. Sendiri, Anda menghadapi ribuan musuh. Apalagi yang kamu inginkan? Tanya Long Chen. Pada awalnya, saya adalah seorang badas, tapi kemudian Anda terlalu banyak pamer. Kamu seperti matahari terbit, sementara aku berubah menjadi kunang-kunang. Semua pekerjaanku dilenyapkan, keluguoran dengan getir. Baik, hantu-hantu tua itu mulai gelisah. Anda bisa keluar. Petik 2 Long Chen melihat bahwa beberapa ahli siantian sudah mulai menyerang Gu Yang dan yang lainnya. Dia buru-buru mendorong Gu Oran. Medan perang sangat kacau. Gu Yang, Yue Zifeng, dan yang lainnya semuanya sangat gagah berani, menebas musuh mereka. Hanya dalam beberapa waktu nafas, semakin banyak mayat berserakan di tanah, semuanya dari jalan rusak. Jika ini terus berlanjut, itu tidak akan lama sebelum ahli pembukaan meridian mereka benar-benar dibantai. Gu Yang dan yang lainnya terlalu kejam. Darah dan daging berterbangan kemana-mana, tapi tidak ada sedikitpun ketakutan di mata mereka. Faktanya, mereka menjadi semakin bersemangat, dan seiring dengan kegembiraan itu, mereka menjadi semakin ganas. Masing-masing seperti iblis haus darah yang merangkak keluar dari neraka. Di depan mereka, para ahli korupsi, yang dikenal kejam dan tanpa ampun, praktis adalah domba yang lembut. Sekarang, salah satu ahli siantian menyerbu dan mencapai Gu Yang. Mati. Kamu harus mati saja, dasar hantu tua. Tanda leluhur. Petik 2. Gu Yang meraum marah, dan rune yang tak terhitung jumlahnya menutupi tubuhnya. Dia sepenuhnya mengaktifkan seni tempering tubuh penghancur gunung dan menghancurkan tombaknya ke arahnya. Ledakan. Gu Yang terbang kembali, tetapi lengan ahli siantian itu bergetar hebat, dan tongkatnya hampir lepas dari tangannya. Dia juga terpesona. Bagaimana mungkin? Para ahli korupsi semua tercengang. Gu Yang jelas baru saja mencapai ranah pembukaan meridian awal. Tidak, dia bahkan tidak bisa dihitung telah mencapai tahap awal. Dia baru saja menerobos, tetapi dia mampu bertarung pada level yang sama dengan ahli siantian awal. Brengsek, mungkinkah mereka semua mengalami penempaan total? Akhirnya, ada ahli korupsi yang mengutuk saat memikirkan kemungkinan. Jika mereka tidak mengalami temper total, maka mustahil bagi mereka untuk memiliki kekuatan seperti itu. Tapi bagaimana mungkin lebih dari 300 orang mengalami penempaan total? Semuanya, bunuh mereka semua. Ekspresi sesepuh kurus itu akhirnya berubah. Dia akhirnya menyadari bahwa dia telah ditipu. Tetapi baru menyadarinya sekarang, hampir semua muridnya telah terbunuh. Kalian semua bisa mati. Aku akan membiarkanmu mengalami apa kekuatan siantian itu. Petik 2 Seorang ahli mit siantian meraung, mengeluarkan pedang bergerigi. Menggunakan kekuatan siantiannya, dia menebas para prajurit Dragon Blood. Pedang ini menyebabkan langit dan bumi berubah warna, dan hati Tufang bergetar. Tapi dia melihat ekspresi Long Chen masih tenang, seolah semuanya masih dalam kendalinya. Percikan terbang saat tangan logam dengan erat menangkap bilahnya. Bab 529 banding 529 Ini adalah kekuatan siantian, tidak sekuat itu. Petik 2 Sebuah monster metalik memblokir ahli mit siantian. Tangan Guoran mengepalkan pedangnya dengan erat. Armor emasnya sangat mencolok. Ini baru dibangun, dan itu lebih dari seratus kali lebih kuat dari yang lama. Itu adalah mahakarya terbaiknya. Guoran memutar pergelangan tangannya, dan pedang itu benar-benar patah, mengejutkan semua orang. Sampah, petik 2 Dia melempar pedangnya ke samping dan meninju ahli siantian. Tidak diketahui apakah dia berbicara tentang senjata atau pengguna. Ahli siantian itu belum pernah melihat monster logam seperti itu, dan dia buru-buru mengangkat pedangnya yang terputus untuk diblokir. Ledakan Tanah di bawah kaki Guoran hancur, tapi ahli siantian itu terlempar kembali. Kakak magang senior, Guoran, perkasa. Melihat Guoran membalas, seorang ahli siantian meningkatkan moral semua prajurit Dragonblood. Dengan baju besi emasnya, Guoran benar-benar tampil mengesankan. Tapi sebelum Guoran bisa melakukan apapun, ahli siantian lain menuduhnya dengan seorang battlehammer. Guoran buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokir. Dampak dari serangan penyerang menyebabkan riak besar yang menghempaskan kembali semua orang di sekitarnya. Huff, biarkan aku melihat berapa banyak seranganku yang bisa kamu blokir. Tetua korup adalah pejuang kekuatan yang brutal, dan serangan yang satu ini membuat tubuh Guoran kesemutan. Dia tidak berani ceroboh, dan pedang emas muncul di tangannya saat dia bertarung. Keduanya serasi. Semua ahli siantian lainnya juga menyerbu ke tengah-tengah legiun darah naga. Mereka sudah menyadari bahwa masing-masing dari mereka harus mengalami penempaan total. Mereka jauh, jauh lebih kuat dari ahli pembukaan meridian biasa. Mereka pasti tidak bisa membiarkan mereka tumbuh, atau jalan yang rusak tidak akan pernah bisa beristirahat dengan damai. Penempaan total membutuhkan menumpuk sumber daya tanpa akhir untuk menciptakan seorang jenius. Memiliki satu orang yang mengalami temper lengkap bisa membangkrutkan sekte berukuran sedang. Sulit dipercaya lebih dari 300 orang untuk mengalaminya pada saat yang sama. Pilihan terbaik mereka adalah memanfaatkan waktu ini sebelum mereka dewasa dan membunuh mereka semua. Jiwa surga memusnahkan kekosongan. Petik 2 Mengki buru-buru membentuk segel tangan setelah melihat beberapa ahli siantian menyerang Dragon Blood Legion. Sosok ilusi cerah menyerang selusin dari mereka. Hati-hati, ini adalah pembudidaya jiwa. Penatua kurus yang berdiri di pagoda menjerit kaget, tapi sudah terlambat. Hanya dua ahli siantian yang memiliki penghalang cahaya muncul di atas mereka untuk melindungi dari serangan Mengki. Adapun yang tersisa, mereka diam-diam jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, fluktuasi spiritual mereka menghilang. Berengsek, bunuh wanita itu. Tetua itu akhirnya tidak tahan lagi dan bergerak, menyerang Mengki. Sebelumnya, ketika Mengki telah membunuh murid pembukaan Meridian pada awalnya, dia tidak memperhatikan dan tidak memperhatikan bagaimana dia telah meninggal. Tapi sekarang Mengki telah menunjukkan keahliannya lagi, dia dipenuhi dengan kepanikan, dan tongkat logamnya menghantamnya dengan kekuatan siantian yang tak ada habisnya. Mengki merasakan lengan membungkusnya, dan dia tiba-tiba terbang di udara. Itu Longchen yang telah melemparkannya ke atas, dan pada saat yang sama, pedangnya menebas. Ledakan Gelombang Ki yang menakutkan meledak, dan apakah itu para prajurit Dragon Blood atau ahli rusak, mereka semua terpesona. Bangunan di sekitarnya benar-benar hancur. Semuanya, bentuk pasukanmu dan berpisah. Jangan biarkan satupun musuh kita lolos, memerintahkan Longchen. Mengikuti perintahnya, 360 anggota Dragon Blood Legion, selain beberapa yang terus menebang beberapa ahli pembukaan Meridian yang tersisa, menyerang ahli siantian. Para prajurit Dragon Blood sudah memerah. Selain Bu Yang, Yue Zifeng, Song Mingyuan, dan Liki, mereka semua hanyalah murid biasa. Mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki dunia rahasia Jiuli. Tetapi mereka, yang hanya bisa dianggap sebagai orang biasa di dalam biara dan supermonasteri, nasib mereka benar-benar berubah karena satu pilihan. Mereka telah berubah dari murid biasa menjadi jenius yang mampu membantai siapapun di alam yang sama semudah memotong melon. Sekarang, mereka mampu bertarung melawan ahli siantian saat berada di ranah pembukaan Meridian. Kemuliaan dan kebanggaan macam apa itu? Mengki dan Tang Wan R memanggil burung pipit Valet Phoenix mereka, terbang ke langit, melihat ke seluruh medan perang. Long Chen telah memberi mereka tugas melindungi semua orang. Saat ini, Dragon Blood Legion bisa dianggap sebagai pedang tajam, tapi masih kasar di tepinya. Mereka membutuhkan lebih banyak pelatihan dan pematung. Karena mereka baru memulai, mereka harus dilindungi agar tidak ada kerugian. Mengki kadang-kadang akan menggunakan serangan spiritual, sementara Tang Wan R memiliki bila angin yang tak terhitung jumlahnya beredar di sekelilingnya, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Meskipun keduanya tidak menembus ke pembukaan Meridian, serangan mereka berdua sangat spesial. Sebagai seorang kultifator jiwa, serangan spiritual Mengki adalah sesuatu yang dapat membunuh bahkan ahli siantian jika mereka tidak memiliki item jiwa untuk melindungi diri mereka sendiri. Selanjutnya, setelah menyerap benih spiritual Long Chen, kekuatan spiritualnya telah tumbuh seratus kali lebih kuat dari sebelumnya. Serangannya sangat kuat. Adapun Tang Wan R, dengan bantuan Wind Spirit Crystal, pemahamannya atas energi angin telah mengalami transformasi yang menjatuhkan surga. Serangannya sangat tajam, sangat tajam bahkan sampai mengejutkan Long Chen. Hanya karena perlindungan mereka, Long Chen berani membiarkan para prajurit Dragon Blood keluar habis-habisan. Mati saja, Long Chen. Tetua yang rusak meraum marah, auranya meletus dan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Dia telah mencapai alam siantian akhir. Dia akhirnya benar-benar marah. Murid pembukaan meridian yang dia bawa telah benar-benar dimusnahkan, dan bahkan setengah dari ahli siantian telah meninggal. Tapi Long Chen masih hidup dan sehat. Hasil itu tidak bisa diterima. Tongkat di tangannya tiba-tiba mekar dengan cahaya, dan rune yang tak terhitung jumlahnya muncul. Cahaya norak menerangi kehampaan. Sial, tua ini menggunakan kekuatan siantian untuk mengaktifkan senjata siantiannya. Ekspresi Long Chen benar-benar berubah. Long Chen juga telah selesai tempering, dan basis kultivasinya telah mencapai heaven stage bone for ging ke-12. Dia hanya satu langkah dari pembukaan meridian. Ini adalah yang tercepat yang dia capai sejak dia mulai berkultivasi. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak takut terhadap ahli siantian dalam hal kekuatan fisik. Tetapi jika mereka menggunakan kekuatan siantian untuk mengaktifkan senjata siantian, maka kekuatan itu bisa dibilang apokaliptik. Kekuatan itu akan menghancurkan seluruh biara, dan dia tidak yakin bisa memblokirnya. Bahkan jika dia bisa menerimanya, yang lain masih akan hancur berkeping-keping. Idiot, kamu tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Amarah Long Chen. Hei hei, selama kamu mati, tidak apa-apa. Untuk banyak murid yang sabar menemani Anda, Anda pasti akan bahagia dalam sembilan mata air. Tetua itu tertawa sinis. Hei, tunggu sebentar. Sebenarnya, satu-satunya hal di antara kita adalah beberapa kesalahpahaman. Tidak perlu berkelahi dan membunuh. Long Chen tiba-tiba memaksakan senyum. Cih, jangan repot-repot mengulur waktu. Mati saja. Tanda di tongkatnya menyala lebih intens, dan tekanan yang menakutkan keluar. Cahaya merah tua membentuk resonansi dengan langit dan bumi. Tetua yang rusak sudah memunci Long Chen dengan kuat di tempatnya. Ketika lampu di tongkatnya mencapai puncak, dia membenturkannya ke Long Chen. Mati. Yang akan mati adalah kamu. Seru Long Chen. Tiba-tiba, kelopak emas menembus punggungnya dan keluar dari dahinya, membawa percikan darah. Apa yang sedang terjadi? Tongkat tetua yang rusak perlahan meredup. Pada saat yang sama, kekuatan spiritualnya memudar. Dia jatuh ke tanah, matanya tidak fokus. Bahkan dalam kematiannya, dia masih tidak mengerti bagaimana dia bisa mati. Aku benar-benar harus berterima kasih, Mengki. Long Chen tidak bisa menahan bumaman saat dia melirik Mengki yang berada di langit membentuk segel tangan. Baru saja, Long Chen benar-benar mulai berkeringat. Peningkatan kekuatannya telah mengaburkan pikirannya. Dia mungkin tidak takut dengan kekuatan siantian, dan dia juga tidak perlu takut dengan senjata siantian saja. Tapi dia telah melupakan satu detail penting, senjata siantian hanya bisa melepaskan kekuatan mereka sepenuhnya dengan kekuatan siantian. Jika dia benar-benar membiarkan serangannya berlanjut, maka mungkin dia bisa bertahan hidup, tapi semua orang di sini akan terbunuh. Hanya berkat Mengki yang menyadari bahwa dia dalam bahaya. Dia diam-diam mengirimkan salah satu kelopak diok dari item jiwa yang dibuat dua orang untuknya. Kelopak itu sangat tajam, mampu memotong logam seperti tahu. Long Chen telah memperhatikan itu, dan dia dengan tergesa-gesa menarik perhatian tetua korup itu. Akibatnya, dia benar-benar fokus untuk mengaktifkan senjata siantiannya dan tidak menyadari bahaya fatal yang mendekatinya secara diam-diam. Untuk mendiang ahli siantian untuk mati tanpa mengetahui betapa menyedihkannya, tapi Long Chen tidak mau repot-repot memberinya penjelasan. Saudaraku, berusahalah lebih banyak. Setelah kamu selesai membunuh mereka, kita bisa terus minum. Long Chen berjalan ke depan dengan pedang di bahunya. Sekarang, apakah itu para murid atau sesepuh, mereka semua tercengang. Seorang ahli siantian yang terlambat telah terbunuh begitu saja. Tiba-tiba, ekspresi Long Chen berubah dan dia menginjak tanah, melompat mundur. Sebuah pedang muncul entah dari mana dan mengotong jubah di dadanya. Jika dia sehelai rambut lebih lambat, pedang itu akan menembus jantungnya. Setelah pedang itu muncul, sesosok muncul. Sosok itu kemudian berputar dan tiba-tiba kabur ke kejauhan. Karena kamu sudah datang, maka jangan pergi. Petik 2 Long Chen mendengus dan menunjukkan satu jari. Sambaran petir keluar. Namun ia terkejut melihat sosok itu tiba-tiba terpelintir saat ia menyerang, muncul puluhan meter jauhnya. Sebelum Long Chen bisa menyerang lagi, dia sudah menghilang. Kecepatan itu sangat cepat sehingga membuat orang marah. Long Chen melirik ke arah dadanya dan jubahnya yang rusak, ketika pedangnya tiba-tiba menebas ke samping. Jangan gunakan gerakan yang sama untuk melawanku dua kali. Petik 2 Darah memercik, dan sesosok muncul entah dari mana, yang dipotong menjadi dua oleh pedang Long Chen. Bab 530 Sesosok muncul entah dari mana. Namun, angka itu dipotong menjadi dua oleh pedang Long Chen. Baru sekarang orang pulih dari keterkejutan mereka. Perubahan mendadak barusan terjadi begitu cepat sehingga tidak satupun dari mereka yang mengerti apa yang telah terjadi. Pada saat mereka melakukannya, semuanya sudah berakhir. Setelah membunuh orang itu, Long Chen maju selangkah dan sekali lagi menebas pedangnya. Percikan terbang saat sosok lain muncul dan dipaksa mundur selusin langkah. Penampilannya sangat biasa, dan jika dia dilemparkan ke kerumunan, mustahil menemukannya. Saat ini, dia sangat terkejut. Bagaimana Anda memperhatikan saya? Tanggapannya adalah pedang berdarah. Sosoknya tiba-tiba berubah, dan dia dengan aneh menghindari serangan Long Chen. Long Chen tidak mengejar, dia hanya mengangkat tangan kirinya, dan sambaran petir keluar dari jarinya. Di saat yang sama saat dia menyerang, tubuh orang itu berputar lagi. Tidak diketahui teknik gerakan apa yang dia gunakan, tapi sepertinya dia telah berteleportasi, muncul puluhan meter dalam sekejap. Tapi dia baru saja muncul di sana ketika sambaran petir lain menyambarnya, langsung meledakkan tubuhnya. Saya sudah mengatakan, jangan gunakan gerakan yang sama dua kali di depan saya. Long Chen perlahan menurunkan tangannya. Long Chen yakin ini adalah pembunuh. Tetapi dia terkejut menemukan bahwa mereka dapat menyembunyikan diri di luar angkasa. Dia hampir berakhir dengan sangat menderita. Long Chen tidak pernah membayangkan bahwa para pembunuh akan begitu berani menyembunyikan diri di tengah-tengah pertempuran sebesar itu. Jika bukan karena Meng Ki membunuh tetua yang rusak, maka praktis tidak ada yang bisa selamat dari serangannya. Para pembunuh ini benar-benar orang gila. Untuk tujuan mereka, mereka bahkan mampu membuang nyawa mereka. Namun, ketika pedang pembunuh itu diam-diam menembus dadanya, Long Chen tiba-tiba merasakan bahaya dan mundur tanpa memikirkannya. Kemudian, dia segera mengaktifkan akal surgawi dan akhirnya melihat beberapa petunjuk kecil. Orang-orang ini telah menggunakan semacam seni rahasia untuk menutupi diri mereka dengan lapisan kabut. Kabut yang meniru apapun yang ada di belakang mereka, membuatnya seolah-olah mereka telah menghilang. Hanya mengandalkan penglihatan, mustahil untuk memperhatikan mereka. Tapi di depan akal surgawi Long Chen, mereka tidak bisa bersembunyi. Selanjutnya, setelah melihat mereka menggunakan gerakan kaki misterius itu untuk menghindar dua kali, dia telah menyadari bahwa ketika mereka menggunakannya, bahwa mereka akan condong ke arah yang mereka tuju, mengungkapkan lokasi mereka selanjutnya. Jadi orang kedua tidak seberuntung yang pertama dan langsung dibunuh oleh Long Chen. Di saat yang sama, pertarungan lainnya juga telah berakhir. Setengah dari Dragon Blood Legion terluka, tapi luka mereka tidak terlalu parah. Selanjutnya, mereka semua memakai ekspresi gembira. Pertempuran ini telah memungkinkan mereka untuk mengalami betapa kuatnya mereka saat ini. Pada saat yang sama, itu membuat mereka semakin berterima kasih kepada Long Chen. Semua ini telah diberikan kepada mereka oleh Long Chen. Mengki, kemarilah. Mengki dan Tang Wan R menyingkirkan burung pipit Valet Phoenix dan berjalan mendekat. Long Chen tiba-tiba memeluk Mengki. Semua orang tercengang. Bos mereka ini benar-benar agak terlalu nakal. Mengki juga benar-benar merah, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Long Chen. Dengarkan aku, kata Long Chen dengan muram. Mengki ingin mengatakan lebih banyak, tetapi melihat ekspresinya, dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya dan hanya mengangguk. Saat ini, ada beberapa hal yang harus saya tangani. Selamat tinggal, petik 2. Setelah mengatakan itu, Long Chen langsung bergegas pergi, menghilang dari pandangan mereka, menyebabkan semua orang cemas. Mereka semua memandang Mengki. Long Chen ingin kita segera meninggalkan biara dan bergegas ke biara ke-77, meminjam formasi transportasi mereka untuk mencapai biara super, kata Mengki. Mengapa? Tanya Gu Yang. Apakah kamu bodoh? Anda masih tidak bisa melihat sesuatu yang begitu jelas. Sekarang formasi transportasi biara kita rusak, siapa yang tahu apakah jalur rusak hanya akan mengirimkan satu gelombang serangan. Jika kita menunggu di sini untuk mendapatkan bantuan, maka kita akan menempatkan nasib kita di tangan orang lain. Lebih baik kita mengambil inisiatif untuk membantu diri kita sendiri, kata Gu Oran. Tapi bukankah biara ke-68 lebih dekat dengan kita? Tanya Gu Yang. Pak Tua, kamu benar-benar membuatku khawatir. Bagaimana Anda tahu bahwa jalur rusak hanya menyerang biara pertama kami? Bukan ide yang buruk bagi mereka untuk memusnahkan semua biara di sekitarnya secara sepintas. Jika kami akhirnya pergi ke sana, kami hanya akan melemparkan diri kami ke dalam jari mereka. Adapun biara ke-37, itu yang terjauh. Selain itu, tidak ada biara lain yang sedang dalam perjalanan, jadi ini adalah pilihan terbaik bagi kami. Tunggu, kenapa bos tidak ikut dengan kita? Ekspresi Gu Oran tiba-tiba berubah. Semua orang memandang ke arah Mengki. Gu Yang bertanya, adik magang senior Mengki, apa yang bos lakukan? Ekspresi Mengki agak sedih, dan dia menggelengkan kepalanya. Kalian semua prajurit dari Dragon Blood Legion, sedangkan Long Chen adalah komandan tertinggi dari Dragon Blood Legion. Anda harus memahami apa itu pesanan. Saat ini, setiap orang hanya perlu fokus untuk pindah ke biara ke-37. Ingat, ini adalah perintah Long Chen, jadi jangan tanya mereka. Petik 2. Mendengar itu, hati mereka terpuruk. Bahkan jika Mengki tidak mengatakannya secara langsung, mereka bisa menebak apa yang sedang terjadi. Semuanya dari Dragon Blood Legion, berkumpul. Apa yang terjadi dengan kepercayaan diri yang Anda miliki ketika Anda menebas musuh Anda? Menurut Anda siapa bos kita? Jika kamu punya waktu untuk gugup padanya, kamu harus lebih fokus pada dirimu sendiri dan cepatlah, teriak Duoran. Itu membuat mereka semua jauh lebih lega. Siapa Long Chen? Dia adalah seseorang yang menciptakan keajaiban. Tidak ada yang akan terjadi padanya. Mengki, gudang kami. Tanya Tufang. Elder Tufang, selama kita memiliki hidup kita, kita dapat memiliki apapun. Jangan terlalu iri. Duoran buru-buru menepi Tufang untuk pergi langsung. Tidak ada waktu untuk peduli tentang apapun di gudang. Mereka melarikan diri dari malapetaka, tidak pindah rumah. Sesaat setelah mereka semua pergi, seorang pria dan seorang wanita muncul di biara. Mereka adalah Yin Wushang dan Yin King. Ini berakhir secepat ini. Yin King terkejut. Mereka bergegas ketika mereka merasakan gangguan. Sejak saat itu, hanya waktu senilai dupa yang telah berlalu, tetapi pertempuran telah berakhir. Tanah penuh dengan mayat ahli korupsi. Mayoritas dari mereka pergi ke sana. Ayo kita kejar. Yin King menunjuk ke arah Tufang dan yang lainnya telah pergi. Tunggu sebentar. Petik 2. Yin Wushang menutup matanya dan diam-diam merasakan untuk sementara waktu, lalu dia mencipir. Dia sebenarnya sengaja mengatur mereka untuk pergi ke arah itu, sementara dia melarikan diri ke arah lain. He he, jika saya akhirnya jatuh karena itu, maka saya tidak akan menjadi Yin Wushang. Ini arah ini, ayo pergi. Yin Wushang langsung bergegas ke arah Long Chen pergi. Dia sangat cepat, seperti sambaran petir, dan bahkan Yin King tidak dapat mengikutinya. Long Chen terus bergegas sepanjang waktu, mendorong langkah hantu Neterward ke puncak, angin bersiul di sekelilingnya. Itu pasti Yin Wushang. Selain dia, tidak ada yang bisa memberiku perasaan seperti itu. Petik 2. Di dalam biara, Long Chen tiba-tiba merasakan sensasi bahaya yang intens. Sejak dia mulai memolah seni tubuh hegemon bintang 9, persepsi spiritualnya telah tumbuh semakin tajam. Jika ada yang melepaskan niat membunuh padanya, dia akan bisa merasakannya dari jarak jauh. Saat itu, dia merasa bahwa niat membunuh agak familiar, dan dia segera memikirkan Yin Wushang. Jika itu hanya ahli yang rusak, Long Chen tidak akan takut. Kasus terburuk adalah pertarungan habis-habisan. Tetapi para ahli dari jalan yang benar jauh lebih menakutkan daripada jalan yang rusak. Jika dia terjerat oleh Yin Wushang, itu akan sangat merepotkan. Dengan temperamen Yin Wushang, dia pasti tidak hanya akan membunuhnya, tetapi membunuh semua orang agar mereka tetap diam. Itu juga mengapa Long Chen memilih untuk berpisah dari semua orang. Dia percaya bahwa dengan betapa seramnya Yin Wushang, dia dapat dengan mudah merasakan bahwa dia telah pergi ke arah lain. Pada saat itu, dia pasti akan memilih untuk mengejarnya. Long Chen mengingat kata-kata Sui Wuhin bahwa dia seharusnya tidak melawan Yin Wushang karena dia adalah Celestial yang menakutkan. Meskipun dia hanya peringkat pertama terlemah, dia jelas bukan seseorang yang bisa dia tangani. Selanjutnya, sensasi bahaya yang dia rasakan barusan telah membuat kulit kepalanya mati rasa. Itu berarti Yin Wushang pasti memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Long Chen mendorong kecepatannya ke puncaknya, praktis melompat dari puncak gunung ke puncak gunung. Namun, dia merasakan sensasi bahaya di belakangnya semakin kuat. Setelah bergegas selama enam jam, dia bahkan tidak tahu seberapa jauh dia telah melarikan diri. Tapi sekarang dia akhirnya melihat Yin Wushang seribu mil jauhnya darinya. Yin Wushang tersenyum sinis, dan kecepatannya mengejutkan. Tidak peduli seberapa Long Chen mencoba melarikan diri, jarak di antara mereka hanya menyusut. Kamu tidak bisa lari, ejek Yin Wushang. Long Chen tidak menjawab dan terus berlari. Saat ini, Yin Wushang sendirian, tetapi dia tahu kemungkinan Yin King ada di belakangnya. Hanya saja dia terlalu lambat dan belum muncul. Dia sudah tidak memiliki jaminan untuk bisa mengalahkan Yin Wushang. Jika Yin King tiba-tiba bergabung dalam pertarungan mereka di tengah jalan, maka dia pasti akan mati. Jadi sekarang, dia melarikan diri sejauh yang dia bisa. Semakin jauh dia, semakin memuntungkan baginya. Melihat bahwa Long Chen masih belum menyerah dan masih melarikan diri, Yin Wushang mengejek, Long Chen, kembali ke biara, bukankah kamu mengatakan beberapa kata-kata hebat? Sesuatu tentang bagaimana jika saya berani menargetkan Anda, Anda akan memusnahkan seluruh keluarga Yin saya. Sekarang, aku tidak hanya akan menargetkanmu, tapi aku juga akan menghancurkanmu sepotong demi sepotong. Jika Anda memiliki keberanian, jangan lari seperti kelinci kecil. Petik 2. Kecepatan Yin Wushang tidak turun sama sekali saat dia berbicara. Long Chen terus melarikan diri secepat yang dia bisa, hanya berhenti setelah 2 jam lagi. Begitu dia berhenti, sebuah pedang muncul di tangannya, melepaskan cahaya berdarah saat itu menebas Yin Wushang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.